Ledakan. Kekuatan ganas menembus langit, kilat gelap menyelimuti dunia. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, naga banjir sayap hitam bagaikan binatang buas yang terperangkap yang menabrak langit dan menabrak tubuh besar elang penghancur langit. Kekuatan tanpa batas melonjak ke langit. Sisa tenaga melonjak ke langit seperti tsunami, dan badai energi yang dahsyat dan kacau langsung memenuhi dunia. Dalam sekejap, langit di atas seluruh hutan gunung mang bergetar hebat. Kemunculan adegan ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Tidak ada yang mengira bahwa petir gelap yang dimiliki Cuhan sebenarnya berasal dari naga banjir sayap hitam. Setiap orang dapat dikatakan semakin tidak dapat melihat melalui Cuhan. Rahasia macam apa yang disembunyikan pemuda ini yang tidak diketahui siapapun. Bentrokan antara naga banjir sayap hitam dan elang penghancur langit seperti tabrakan antara dua meteorit, satu hitam dan satu perak, di langit. Rumbel, sebuah ledakan yang menghancurkan langit bergemas saat dua hantu binatang buas raksasa itu meledak. Energi yang menakutkan dan ganas memicu gelombang badai berlapis-lapis. Gelombang cahaya yang menyatu dengan warna perak dan hitam bersiul di langit, menyerang wilayah tersebut seperti badai. Ruang dalam jarak belasan mil bergetar, dan gunung-gunung mengjulang tinggi yang mengjulang ke langit di luar lembah bergetar hebat. Bebatuan runtuh, dan retakan yang dalam dan sempit menyebar di dinding batu. Pasir dan kerikil berterbangan dan menari-nari di udara di lembah. Para jenius muda dari berbagai sekte merasakan darah mereka mendidih di bawah tekanan kekuatan yang tak terbatas, dan mereka buru-buru mengedarkan yuan sejati di tubuh mereka untuk mempertahankan diri. Apakah orang ini mencoba menentang surga? Dia benar-benar mampu melawan Koutian Chen sedemikian rupa. Suara kejutan datang dari tim ilusori rainsek. Mata indah si Aoruoman sedikit menyipit, dan wajah cantiknya menunjukkan sedikit keterkejutan. Sekte Seribu Bangau, Pavilion Pedang Surgawi, dan Kota Bulan Void juga sangat terkejut. Di antara mereka yang duduk, hanya Tuye dari Sekte Asura yang tidak mengalami banyak perubahan emosi. Namun, jika seseorang mengamatinya dengan cermat, seseorang akan menemukan bahwa mata Tuye secara bertahap menunjukkan kilatan yang menyeramkan dan ganas seperti mata serigala yang ganas. Gemuruh. Dunia berputar, petir 3000 volt. Platform batu dan prasasti rune yang telah diratakan menjadi reruntuhan juga disapu bersih. Luo Mengchang awalnya berencana pergi ke istana bawah tanah di bawah platform batu untuk mencari Chuhen, tapi sekarang dia berada di tepi reruntuhan. Batu-batu dari berbagai ukuran menari-nari di sekitar Luo Mengchang, berguling-guling secara sembarangan. Pada saat ini, sebuah batu seukuran mangkuk tiba-tiba terbang melewatinya. Mata indah Luo Mengchang sedikit beriak. Dia dengan jelas melihat tanda aneh muncul di permukaan batu. Apa itu? Luo Mengchang mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan menangkap batu itu. Ketika dia melihat dengan hati-hati, pola rune yang aneh tercermin di matanya yang indah. Rune itu tampak seperti dua ikan berenang yang sedang bermain satu sama lain. Mereka berkedip-kedip dengan kilau-berkilau dan memancarkan fluktuasi energi yang tidak jelas. Itu sebenarnya Dopelganger Sigil. Luo Mengchang sedikit terkejut. Dia mengira seseorang diam-diam telah mencuri segel kutukan klon dari segel kutukan empat arah. Dia tidak menyangka bahwa benda itu telah disembunyikan di dalam gundukan itu selama ini. Yang lebih tidak terduga lagi adalah rune segel kutukan ini telah melayang melewatinya. Luo Mengchang merasa senang sekaligus geli pada saat bersamaan. Yang lain telah bertarung sampai mati tetapi belum mampu merebut segel kutukan empat arah. Namun dia mampu mengambil segel kutukan klon hanya dengan berdiri di sini. Benar-benar tidak terduga. Luo Mengchang tidak terlalu lama memikirkan masalah ini. Dia dengan santai meletakkan batu yang diukir dengan segel kutukan klon ke dalam gelang penyimpanannya dan melihat ke langit di depannya. Perhatiannya kembali tertuju pada sosok muda itu. Gelombang kekuatan yang melonjak seperti badai yang jatuh dari langit. Melihat elang pembelah langit yang telah dihancurkan berkeping-keping oleh naga banjir sayap hitam, wajah Koutian Chen sangat suram, dan matanya hampir menyemburkan api. Bajingan, aku menginginkan hidupmu. Heh, aku sudah bilang kalau kamu tidak punya kesempatan. Senyumannya yang mengejek dan dingin membuat hati semua orang yang hadir bergetar. Sesaat kemudian, seberkas cahaya perak terang melintasi langit. Seiring dengan momentum hembusan angin yang tiba-tiba, Chuhen menebas angin dan ombak. Langsung menerobos wilayah energi kacau di tengah, memicu tekanan yang mencengangkan saat ia menyerang ke arah Koutian Chen. Huff, tepat pada waktunya. Tatapan Koutian Chen berubah dingin, dan cahaya perak di sekelilingnya tumpang tindih saat dia menepukkan telapak tangannya ke arah Chen Xi dengan marah. Namun, pada saat Koutian Chen baru saja menyerang, Chuhen tiba-tiba mempercepat dan melesat ke arah Koutian Chen seperti hantu, dan kemudian tinju kanannya yang ditutupi oleh gelombang cahaya hitam menghantam dada Koutian Chen. Bang! Bang! Ledakan teredam bergema di langit, dan kemudian lingkaran cahaya indah muncul seperti riak di permukaan air. Sosok Koutian Chen bergetar hebat seolah-olah dia tertimpa batu besar. Darahnya melonjak, dan wajahnya langsung memerah sementara seutas rasa asin keluar dari tenggorokannya. Tian Chen! Kakak senior Kou! Ekspresi semua orang dari sekte Seribu Bango berubah drastis, dan mereka menunjukkan keheranan yang luar biasa. Ah! Koutian Chen dengan paksa menahan darah di mulutnya agar tidak keluar, lalu dia meledakan lengan Chuhen dengan telapak tangannya, dan kemudian dia membentuk cakar dengan tangannya yang lain saat dia menyerang tenggorokan Chuhen. Mati! Kemarahan, keterkejutan, kemarahan, dan kebencian yang mendalam memenuhi hatinya. Segala macam kemarahan yang mengerikan menyebabkan ekspresi Koutian Chen tampak sangat buas dan menakutkan. Chuhen tertawa dingin sambil mengayunkan tinjunya sekali lagi, dan itu bertabrakan dengan cakar Koutian Chen. Bang! Energi sejati miliknya yang tersebar meledak secara sembarangan. Retakan! Gelombang suara patah tulang yang jelas dan nyaring menyebabkan semua orang di sekitarnya merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Lengan Koutian Chen dengan cepat terlempar ke belakang sementara tanda perak yang menutupinya meledak berkeping-keping. Apalagi tulang di seluruh lengannya langsung patah. Ah! Tangisan menyedihkan dan melengking terdengar dari mulut Koutian Chen. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan wajah tampannya berubah. Chuhen, tetap di tanganmu. Si Wenxing sangat marah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum dia segera terbang dan menyerang mereka berdua. Dia dan Koutian Chen seperti saudara. Meskipun dia tidak menyukai sikap keras kepala dan kesombongan Koutian Chen, mereka berdua telah bersaudara selama beberapa tahun. Di mata Si Wenxing, dia bisa menerima Koutian Chen membunuh Chuhen, tapi dia benar-benar tidak bisa melihat Koutian Chen mati di tangan Chuhen. Ledakan. Aura Si Wenxing meningkat dalam kemarahan, dan aura agung melonjak ke depan. Namun, Chuhen sama sekali tidak peduli dengan teguran marah Si Wenxing. Senyuman jahat muncul dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kakinya dan memberikan tendangan keras, yang mendarat dengan keras di dada Koutian Chen. Sampah, kamu yang memintanya. Bang. Kekuatan ledakan tubuh fisik yang sebanding dengan artefak roh sangatlah luar biasa. Saat kaki Chuhen mendarat, dada Koutian Chen sedikit amruk. Organ dalamnya bergeser, dan tulang dada hancur. Seteguk besar darah muncrat dari mulutnya seperti air mancur. Dampak ganasnya langsung meledakan Koutian Chen dari langit. Boom. Dengan suara keras, Koutian Chen menabrak dinding gunung seperti bola meriam. Segera, debu beterbangan kemana-mana, batu beterbangan kemana-mana, dan darah muncrat dari sekujur tubuhnya. Tidak diketahui berapa banyak tulang dan pembulu darahnya yang hancur. Merasa. Melihat Koutian Chen dipukuli seperti anjing mati oleh Chuhen, semua orang yang hadir mau tidak mau menghirup udara dingin. Kejam. Sungguh kejam. Ini benar-benar memukuli Koutian Chen sampai mati. Pada saat yang sama, serangan kuat bintang Siwen yang melonjak seperti aliran deras tiba di depan Chuhen. Energi telapak tangan yang melonjak menyebabkan ruangan bergetar tanpa henti. Menggulingkan gunung dan menjungkir balikan lautan, mengguncang gunung dan sungai. Wajah cantik Luo Mengcang berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Chuhen, hati-hati. Hati semua orang dari kekuatan lain mau tidak mau naik ke tenggorokan mereka. Dua murid inti dari Sekte Seribu Bango menyerang Chuhen dari depan. Pemandangan seperti itu sungguh mengejutkan. Namun, Chuhen sudah bersiap menghadapi serangan kuat Siwen Xing. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya dan mengangkat telapak tangannya untuk bertemu dengan telapak tangan kanan Siwen Xing. Bang! Telapak tangan mereka bertabrakan, dan energi asal sejati menyembur keluar sementara gelombang energi menyapu. Karena serangan yang tergesa-gesa, energi asal sejati di luar tubuh Chuhen dengan cepat dihancurkan oleh aura Siwen Xing. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa telapak tangan Siwen Xing akan mampu mematahkan seluruh lengan Chuhen, fluktuasi energi yang ekstrim tiba-tiba meletus dari tengah telapak tangan mereka. Energi bintang yang mempesona dan gemilang menyebar ke segala arah, dan itu sangat mempesona seolah-olah mereka telah menangkap cahaya ilahi. Apa? Ekspresi Siwen Xing berubah drastis. Dia bahkan tidak punya waktu untuk pulih dari keterkejutannya ketika fluktuasi hebat yang sebanding dengan letusan gunung berapi tiba-tiba meletus dari tengah telapak tangan mereka. Kekuatan ledakan mengerikan yang datang dari Dube Star Soul Pearl melonjak seperti air pasang, dan membawa kekuatan yang tak terhentikan yang melonjak ke tubuh Siwen Xing. Bang! Di bawah banyak tatapan tidak percaya, Siwen Xing terlempar terbang. Dia mundur beberapa ratus meter berturut-turut sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri, dan kemudian seteguk darah menyembur dari mulutnya. Apa? Mata semua orang terbuka lebar saat menyaksikan pemandangan yang terjadi satu demi satu. Tidak peduli apakah itu para jenius dari Sekte Seribu Bangau, Sekte Hujan Ilusi, atau Kota Ujung Bulan, semuanya sangat terkejut. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang percaya sama sekali. Namun, tepat pada saat ini, Tuye dari Sekte Asura yang telah menonton diam-diam dari pinggir lapangan tiba-tiba memancarkan aura padat dan berdarah. Hati para anggota Sekte Seribu Bangau bergetar. Sial! Kemalangan sebenarnya tidak pernah datang sendiri. Para anggota Sekte Asura akhirnya memutuskan untuk menyerang. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang bisa menghentikan mereka sama sekali. Namun, yang mengejutkan semua orang, target pertama Tuye bukanlah anggota Sekte Seribu Bangau dari Siwen Star. Hehe, mata Tuye tampak mengerikan saat dia melirik Chuhen yang berdiri dengan bangga di udara. Sepertinya dia pengkhianat dari Sekte Seribu Bangau. Saya akan membantu Sekte Seribu Bangau membersihkan Sekte Anda hari ini. Bunuh dia, Tuye berteriak dengan keras. Iya. Para jenius dari Sekte Asura berdiri berkelompok dan menyerang Chuhen dengan niat membunuh yang kuat. Penampilan Chuhen telah membangkitkan niat membunuh Tuye. Lawan dengan potensi mengerikan seperti itu pasti akan menjadi ancaman besar bagi mereka jika dibiarkan hidup. Senyuman jahat muncul di sudut mulut Chuhen saat dia melihat binatang buas dari Sekte Asura. Dia mengangkat tangannya sedikit dan meletakkannya dengan lembut di antara alisnya. Kemudian, dia mengangkat matanya dan aura mengerikan meledak dari matanya. Ruang angkasa bergetar hebat. Pupil hitam pekat Chuhen langsung memancarkan cahaya ungu iblis. Di kedalaman pupilnya, ada empat titik cahaya hitam yang memancarkan aura gelisah dan gelisah. Rasanya seperti ada sepasang mata dewa iblis di wajah Chuhen. Mata setan bintang 4. Aura kehancuran yang pekat tersapu dengan cara yang tak terhentikan. 482. Bunuh dia. Suara sedingin es yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat terdengar dari mulut Tuye. Semua orang di sekitarnya terkejut, dan bahkan para jenius dari sekte Seribu Bango pun tercengang. Mereka mengira anggota sekte Asura akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang mereka dan memusnahkan sekte Seribu Bango dalam sekali jalan. Tapi tak satupun dari mereka menyangka bahwa Tuye akan benar-benar mengincar Chuhen terlebih dahulu. Namun, niat membunuh Tuye muncul setelah dia menyaksikan penampilan mengejutkan Chuhen. Jika dia tidak melenyapkan seorang jenius muda dengan potensi yang menakutkan hari ini, maka dia pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan. Ditambah dengan fakta bahwa Langli telah tewas di tangan Chuhen, Tuye semakin bertekad untuk membunuh Chuhen. Adapun sekte Seribu Bango, Tuye tidak cemas sama sekali. Kou Tianchen terluka parah dan nyaris tidak hidup saat ini, dan dia dipukuli seperti anjing mati. Si Wenxing juga terluka, jadi mustahil baginya untuk menghentikan Tuye. Sejauh yang diketahui Tuye, para anggota sekte Seribu Bango telah direduksi menjadi ikan di talenan. Membunuh mereka cepat atau lambat bergantung sepenuhnya pada suasana hatinya. He he, aku benar-benar harus berterima kasih padamu karena telah melukai mereka berdua. Senyuman mengerikan dan buas muncul di wajah Tuye. Di sisi pavilion pedang surgawi, kelopak mata Mufeng bergerak-gerak saat dia memarahi dengan marah. Anjing yang tidak tahu malu. Pergi, lindungi Chou Hen. Ya, tuan muda. Semua pesilat jenius di pavilion Skyswet terbang dengan tujuan untuk membantu. Di sisi lain, Luo Mengcang segera melayang ke langit dan melintas ke arah Chou Hen. Wen kecil mau tidak mau bertanya kepada Chang Yuanzee ketika dia melihat Luo Mengcang telah mengambil tindakan, Kakak Chang, haruskah kita membantu? Namun, Chang Yuanzee tidak berniat membantu. Tatapannya sedikit dingin saat dia berbicara dengan suara rendah. Itu bukan urusan kita. Pertempuran kacau akan terjadi sekali lagi. Gelombang energi kacau menyapu langit dan bumi. Bagaimanapun, anggota sekte Asura telah menyerang lebih dulu. Mereka sangat cepat, dan mereka tiba hampir 100 meter dari Chou Hen dalam sekejap. Niat membunuh yang melonjak muncul dari tubuh mereka, dan bau darah yang kental meresap ke udara. Aura yang keluar dari semua orang seperti Sri Galaganas. Seolah-olah mereka ingin mencabik-cabik Chou Hen. Namun, saat berhadapan dengan anggota sekte Asura yang mengancam, wajah Chou Hen tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Sebaliknya, dia mengungkapkan senyuman yang mempesona. Chou Hen perlahan mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut meletakkan jarinya di antara alisnya. Untayan truyuan yang tidak jelas dan gelisah diam-diam bocor. Segera setelah itu, kelopak mata Chou Hen tiba-tiba bergerak-gerak. Hum, ruangan itu sedikit bergetar, dan lingkaran gelombang udara yang tak terlihat menyebar. Upil Chou Hen yang dalam dan hitam pekat langsung berubah menjadi warna ungu yang aneh. Cahaya ungu yang sangat kuat sangat menyilaukan. Dalam sekejap, temperamen Chou Hen menjadi sangat jahat. Ini. Apa yang telah terjadi? Semua orang yang hadir terkejut. Saat mereka melihat Chou Hen, yang dikelilingi oleh cahaya ungu, mereka merasa seolah sepasang mata dewa iblis tertanam di wajahnya yang penuh tekat. Kekuatan tak terbatas muncul dari tubuh Chou Hen. Matanya menjadi dingin saat dia berteriak di dalam hatinya. Mata setan bintang empat, api setan soliter. Berdengung. Segera, empat titik hitam di kedalaman pupil Chou Hen memancarkan gelombang energi yang sangat gelisah. Aura kehancuran yang kental menyebar dengan tenang. Anggota sekte Asura di depan sedang bersiap untuk melancarkan serangan kuat terhadap Chou Hen. Namun, pada saat ini, ruang di depan mereka tiba-tiba menjadi terdistorsi. Pada saat yang sama, udara antara langit dan bumi seketika menjadi sangat dingin. Ledakan. Detik berikutnya, nyala api ungu muncul entah dari mana seperti gunung berapi yang meletus. Itu sangat dingin, sedingin es, dan geram. Aura bahaya yang tak ada habisnya menutupi langit dan menyapu ke segala arah. Sebelum anggota sekte Asura dapat bereaksi, api iblis ungu yang muncul entah dari mana dengan cepat melilit salah satu ahli sekte Asura. Ekspresi orang itu berubah drastis. Matanya melebar dan tampak seperti akan keluar dari rongganya. Api iblis menyebar dengan sangat cepat dan menutupi seluruh tubuhnya dalam sekejap. Ah! Ditemani oleh teriakan yang sangat melengking, tubuh pihak lain terbakar menjadi tumpukan abu dalam sekejap mata di bawah tatapan kaget semua orang. Ledakan. Ya Tuhan. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Berdengung. Api ungu yang mengerikan membumbung ke langit seperti tsunami ungu yang dahsyat. Mereka menutupi langit dan matahari dan menelan para jenius sekte Asura lainnya, termasuk Tuye, dengan momentum yang menghancurkan bumi. Langit menjadi gelap dan bumi kehilangan warnanya. Ceritan penderitaan yang tak ada habisnya terdengar. Dalam sekejap mata, selain Tuye, para jenius dari sekte Asura lainnya semuanya berubah menjadi tumpukan abu. Ledakan. Pemandangan di depan mereka seperti sambaran petir yang meledak di benak semua orang. Xiao Ruoman, Chang Yuanze, Si Wenxing, dan yang lainnya sangat terkejut hingga wajah mereka menjadi seputih kertas. Xiao Mu Feng, yang memimpin kelompok dari pavilion pedang surgawi untuk membantu, juga terkejut sampai-sampai terpaku di tanah. Semuanya benar-benar bingung. Teknik macam apa yang bisa membunuh lebih dari 10 ahli sekte Asura secara instan? Itu terlalu menantang surga. Kekuatan mata iblis bintang 4 sebenarnya sangat menakutkan. Ah! Hanya Tuye yang tersisa di kelompok sekte Asura. Pada saat ini, seluruh tubuh Tuye dikelilingi seluruhnya oleh selubung tipis api ungu. Dia seperti binatang buas yang menjadi gila saat dia berjuang di langit. Namun, tidak peduli bagaimana dia berjuang, api ungu itu seperti racun korosif. Dia tidak bisa melepaskan diri dan tidak bisa melepaskannya. Kemanapun dia berlari, apinya akan menyala kemanapun dia pergi. Seolah-olah dia tidak akan berhenti sampai lawannya terbakar menjadi abu. Semua orang tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka saat mereka melihat Tuye yang sepertinya sudah gila. Dari jauh, kulit Tuye hangus dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Aura kematian yang kental menyelimuti dirinya. Tepat pada saat ini, Tuye tiba-tiba meraung keras. Setelah itu, cahaya merah darah yang sangat pekat muncul dari tubuhnya. Ledakan. Detik berikutnya, perisai aneh tiba-tiba muncul di tangan lawannya. Bentuk perisainya runcing di bagian atas dan bawah. Itu bisa digunakan sebagai perisai pelindung, tapi bisa juga digunakan sebagai senjata tersembunyi yang jauh melebihi kemampuan ofensifnya. Permukaan perisai ditutupi dengan pola cahaya merah darah yang terang. Di tengah perisai, ada pola aneh yang tampak seperti karakter, darah, yang tidak beraturan. Itu adalah, perisai penyegel darah, harta karun yang berada di peringkat ke-6 dalam peringkat senjata spiritual. Sebuah suara terkejut terdengar dari kerumunan di bawah. Perisai penyegel darah, bukankah itu harta, pangeran darah, Suhe? Hei. Mereka semua dari sekte Asura. Pangeran darah pasti meminjamkannya padanya. Kerumunan tidak bisa tidak memahami mengapa Tuye tidak takut ketika dia melihat Kou Tian Chen dan Si Wen Star datang. Ternyata, dia memiliki harta karun bernama, perisai penyegel darah. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan kekuatan gabungan Kou Tian Chen dan Si Wen Star, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri tanpa cedera dengan bantuan Blood Sealing Shield. Namun, dia tidak menyangka situasi akan berubah lagi dan lagi. Sungguh tidak terduga. Aliran energi asal sejati yang stabil disuntikkan ke dalam perisai penyegel darah. Permukaan perisai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Wajah Tuye tampak garang saat dia berteriak dengan marah, enyahlah. Ledakan. Detik berikutnya, cahaya merah darah yang tebal muncul dari permukaan perisai. Sebuah kekuatan yang kuat melonjak dan mendorong kembali api ungu di sekitar tubuh Tuye. Seluruh tubuh Tuye gemetar. Banyak luka bakar di sekujur tubuhnya. Dia menatap tajam ke arah Chou Han. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia berbalik dan pergi. Bocah nakal, aku, Tuye, akan mengingat hutang ini hari ini. 483 Kesunyian Seluruh lembah menjadi sunyi senyap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara desiran angin dingin. Mata semua orang masih tertuju pada tempat Tuye menghilang. Pada saat ini, semua orang merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Apakah semua yang terjadi sebelumnya itu nyata? Atau mungkin, semua yang terjadi sejak awal adalah nyata? Semua orang bingung. Kou Tian Chen, Si Wen Star, dan Chou Han telah mengalahkan Kou Tian Chen berturut-turut. Setelah itu, lebih dari selusin elit divisi suaka dari sekte Asura langsung terbunuh di tempat. Jika Tuye tidak berhasil menyelamatkan nyawanya dengan bantuan perisai penyegel darah, seluruh tim sekte Asura akan dimusnahkan sepenuhnya hari ini. Pada saat ini, hati semua orang sedang bergejolak, dan mereka sangat gelisah. Semua orang tidak bisa tidak melihat sosok muda di langit. Dia kurus tapi tampan, ramping, dan tekun. Meskipun dia berlumuran darah dan pakaiannya berantakan, dia tetap memancarkan aura yang mendominasi. Perhatian semua orang secara alami tertuju pada sepasang pupil ungu yang mempesona di wajah Chou Han. Teknik apa yang dia gunakan tadi? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Apakah itu kekuatan garis keturunan? Atau apakah itu semacam teknik bela diri? Atau apakah itu semacam teknik rahasia yang kuat yang tidak diketahui siapapun? Yang tidak bisa dipungkiri adalah hampir semua orang yang hadir merasakan ketakutan dan ketakutan yang mendalam terhadap Chou Han. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang dari sekte Seribu Bangau. Hatinya dipenuhi dengan segala macam pemikiran rumit. Awalnya, mereka mengira membunuh Lang Li adalah batas kemampuan Chou Han. Dia tidak menyangka bahwa itu jauh dari kekuatan sebenarnya Chou Han. Jika Kou Tian Chen tidak membuat marah Chou Han berulang kali, maka Kou Tian Chen akan bisa membiarkan Chou Han kembali ke sekte Seribu Bangau. Tapi sekarang, dia tidak memiliki kesempatan itu karena sekte Seribu Bangau telah kehilangan kejeniusan yang luar biasa. Senyuman pahit yang mengejek diri sendiri terlihat di wajah Si Wen Sing. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka akan meminta Yan Han Liu dan Seng De, dua murid inti, untuk datang. Mereka telah mengacaukan misi mereka sepenuhnya. Chou Han memandang dengan dingin ke arah hilangnya Tu Ye. Dia tidak punya niat mengejarnya. Cahaya ungu yang mengelilingi tubuhnya dengan cepat ditarik kembali, dan pada saat yang sama, pupil ungu iblis juga kembali ke warna normalnya. Pertempuran sengit yang terus-menerus menghabiskan banyak energi internal Chou Han. Terutama langkah terakhir itu, hampir menghabiskan seluruh esensi sejati Chou Han. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan murid iblis bintang empatnya, jadi dia tidak terlalu mahir dalam mengendalikan api ungu pembakaran senyap. Saat ini, Chou Han sebenarnya sangat lelah. Namun, Chou Han masih sangat puas dengan kekuatan tubuh suci mata iblis. Bahkan melebihi ekspektasinya. Setelah itu, tatapan Chou Han menjadi dingin, dan dia melirik kelompok Sekte Seribu Bangau. Semua orang terkejut. Baru saja, si Wenstar telah menyerang Chou Han tanpa menahan diri. Jika pihak lain ingin membalas dendam, itu akan merepotkan. Melihat kamu dan mentorku berasal dari Sekte yang sama, aku tidak akan membunuh kalian berdua hari ini. Enyahlah segera. Enyahlah. Itu berat dan kuat seperti petir. Ekspresi si Wenstar berubah berulang kali, dan itu agak tidak sedap dipandang. Namun, kekuatan yang diungkapkan Chou Han barusan benar-benar mengejutkan semua orang. Jadi, meskipun bintang si Wen memiliki harimau ganas di dalam hatinya, dia tidak berani menyinggung Chou Han dengan gegabuh. Dia segera mengertakan gigi dan memberi isyarat kepada beberapa murid dari Sekte Seribu Bangau untuk membawa Kou Tianchen yang terluka parah hingga dia bahkan tidak bisa berdiri dan pergi. Chou Han menatap kelompok dari Sekte Seribu Bangau. Jika itu terjadi di lain waktu, dia setidaknya akan mengampuni nyawa Kou Tianchen. Namun, Silan berasal dari Sekte Seribu Bangau, dan kematian seorang murid ini bukanlah masalah sepele. Demi tidak mempermalukan Silan di Sekte tersebut, Chou Han melampiaskan semua kemarahannya pada anggota Sekte Asura. Desir. Setelah itu, sosok Chou Han melayang turun dari langit. Luo Mengcang buru-buru berlari ke sisinya, dan ada sedikit kekhawatiran di alisnya yang indah dan indah. Apa kabarmu? Apakah lukamu serius? Alis Chou Han yang sedikit berkerut perlahan mengendur. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, Saya baik-baik saja. Saya tidak akan mati. Jangan khawatir. Kamu benar-benar terlalu ceroboh. Luo Mengcang mengerutkan bibirnya dengan ringan, lalu dia menarik pil embun dan memberikannya padanya, Cepat makan. Aku selalu khawatir saat bersamamu. Chou Han tersenyum malu-malu, dan ekspresi hangatnya tampak seperti orang yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan niat membunuh dingin yang dia ungkapkan tadi. Setelah itu, kelompok Mu Feng juga bergegas mendekat. Hahaha, lumayan. Anda, Mu Feng tidak mengucapkan sepatah kata pun atau memperhatikan luka-luka Chou Han, dan dia hanya berjalan ke depan dan memukulkan tinjunya ke dada Chou Han. Aku merasa nyaman saat melihatmu masih sangat keren dan tampan. Haha. Uhuk-uhuk. Chou Han tidak bisa menahan diri untuk tidak menahan dada dan batuknya karena pukulan Mu Feng hampir membuatnya berdarah. Bersikaplah lebih lembut. Mengapa kamu menggunakan begitu banyak kekuatan? Chou Han memarahi dengan marah. He hei, bukankah kamu berpura-pura mati? Kupikir setelah lama tidak bertemu denganmu, kekuatan Feng tampan ini pasti akan melampaui kekuatanmu. Aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Ramuan macam apa yang kamu makan, hingga menjadi begitu ganas. Mu Feng berkata sambil tersenyum licik. Dia tidak merasa itu tidak adil karena kekuatan Chou Han jauh melebihi miliknya. Mu Feng tidak suka membandingkan, tapi dia benar-benar memperlakukan Chou Han sebagai saudara dan teman. Jika dia harus mengatakannya, satu-satunya alasan Mu Feng cemburu pada Chou Han adalah keberuntungannya dengan wanita. Dan pada saat ini, kelompok ilusori reinsekte perlahan berjalan mendekat. Kataku, adikku, jika kamu tidak mengobati lukamu, kamu akan menderita penyakit yang berkepanjangan. Xiao Ruoman terkikik, suaranya semanis lonceng perak, dan sangat enak didengar. Dia jelas seorang wanita muda berusia awal 20-an, tetapi dia memiliki dua temperamen yang berbeda, kelembutan seorang gadis muda dan pesona kedewasaan. F.A. Triscek, apa yang kamu coba lakukan? Apakah Anda mencoba memanfaatkan saya? Mu Feng buru-buru mengambil langkah maju dan memberi isyarat kepada orang-orang di pavilion pedang surgawi untuk bersiap menghadapi pertempuran. Mata Xiao Ruoman berkedip-kedip, dipenuhi pesona yang mencuri jiwa. Senyumannya mempesona, membuat jantung seseorang berdebar-debar. He he, Tuan Muda, lebih baik kamu singkirkan pedangmu. Kamu masih perlu melatih ilmu pedangmu. Oh, jangan kira aku tidak akan memukulmu hanya karena kamu seorang wanita. Tuan Muda ini memiliki jurus yang disebut pedang melepas pakaian. Apakah kamu ingin mencobanya? Mu Feng mendengus. Temperamennya mirip dengan di jalanan. Xiao Ruoman tidak marah. Dia menjawab dengan senyum di matanya, kalau begitu, apakah kamu keberatan mengajarkan pedang melepas pakaian ini kepada orang di sebelahmu? Aku lebih suka tipe ini. Orang di sampingnya. Mu Feng melirik Chu Hen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulutnya. Penglihatanmu buruk. Aku lebih tampan dari dia. Berhentilah bicara omong kosong. Chu Hen menyipitkan matanya dan berkata pada Mu Feng dengan suara rendah. Dia kemudian menatap lurus ke arah Xiao Ruoman dan berkata, ada apa? Aku sudah mengatakan bahwa lukamu sangat serius. Selain itu, pil embun di tanganmu tidak akan bisa membantumu pulih dalam waktu singkat. Ini untukmu. Dengan itu, Xiao Ruoman mengangkat tangannya yang seperti bunga bakum dan seberkas cahaya keluar dari tangannya. Ta, Chu Hen dengan santai menangkapnya di telapak tangannya. Itu adalah botol giyok indah yang disegel dengan kain merah. Namun, samar-samar dia bisa merasakan fluktuasi energi yang agak murni di dalamnya. Ini berisi pil hujan manis seratus bunga. Ini akan membantumu pulih paling lama dalam dua hari. Anggap saja ini hadiah kecil dari kakak. Xiao Ruoman tersenyum tipis. Mu Feng buru-buru membuat gerakan menggorok-tenggorokan dan berbisik. Jangan tertipu. Hati-hati dengan racun. He he, apa menurutmu aku perlu menggunakan racun dalam kondisimu saat ini? Xiao Ruoman tersenyum. Senyumannya memiliki daya tarik yang unik. Sepasang mata yang cerah dan mempesona itu sepertinya telah melihat segalanya. Xiao Ruoman sudah tahu bahwa Chu Hen hampir kehabisan tenaga. Mata Chu Hen menjadi sedikit dingin. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa wanita muda yang cerdas dan cantik di depannya bahkan lebih berbahaya daripada Tu Ye dari Sekte Shuro. Meskipun Xiao Ruoman menduduki peringkat keempat dalam tujuh absolut pilihan surga. Dia dua peringkat lebih rendah dari Langli. Namun, dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa dia berpura-pura menjadi lemah di masa lalu dan menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Atau mungkin, dalam beberapa tahun terakhir, budidayanya meningkat pesat. Bagaimanapun juga, Xiao Ruoman jelas bukan orang yang sederhana. Pada saat yang sama, Chu Hen sedikit banyak bisa merasakan bahwa dia tidak memiliki niat buruk. Apa motifmu? Chu Hen bertanya. Tidak memiliki niat buruk bukan berarti dia tidak punya motif. Apakah kamu tertarik bergabung dengan ilusori Reinsek? Xiao Ruoman tersenyum. Tidak, jawab Chu Hen tanpa ragu-ragu. Saya dapat memenuhi semua persyaratan Anda. Matanya yang tersenyum memancarkan persona yang tak tertahankan. Chu Hen mengutup dalam hatinya. Wanita ini benar-benar seekor rubah betina. Namun, dia telah melihat cukup banyak wanita cantik, jadi dia masih bisa menahan godaan ini. Luo Mengshang sedikit mengernyit, matanya yang lembut dan indah memiliki sedikit keanehan. Chu Hen masih bergeming, maaf, saya tidak tertarik. Baik-baik saja maka. Xiao Ruoman tidak memaksa, dia juga tidak berkata apa-apa lagi. Kalau begitu, kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan. Tunggu. Saat dia hendak berbalik, Chu Hen memanggilnya. Xiao Ruoman menoleh ke belakang dan tersenyum, kenapa? Apakah Anda berubah pikiran? Chu Hen sedikit mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan tenang, apa yang sebenarnya ingin kamu ketahui adalah keterampilan apa yang baru saja aku gunakan, kan? Xiao Ruoman tersenyum tipis, yang berarti dia diam-diam menyetujuinya. Dia bukan satu-satunya. Semua orang di ruangan itu sangat penasaran, dan wajah mereka sedikit banyak dipenuhi kebingungan. Berdengung. Ruangan itu sedikit bergetar dan cahaya putih menyala. Sebuah gulungan muncul di tangan Chu Hen. Gulungan itu lebarnya hampir 2 meter dan sangat menarik perhatian di tangannya. 484. Aku akan meminjamkannya padamu selama setengah tahun. Jika waktunya tiba, kembalikan padaku. Begitu dia selesai berbicara, Chu Hen melemparkan gulungan itu di tangannya ke arah Xiao Ruoman di depannya. Ta! Xiao Ruoman membuka jari rampingnya dan dengan ringan menangkap gulungan itu di tangannya. Dia mengangkat alisnya sedikit dan bertanya dengan penuh minat, apa ini? Kamu akan tahu setelah kamu membukanya. Kata Chu Hen ringan. Xiao Ruoman sedikit mengangkat matanya yang cantik. Segera, dia menggerakkan telapak tangannya dan sekelompok gelombang udara yang kuat bertumpuk. Huala, lukisan gulir di tangan Xiao Ruoman terbentang seperti spanduk. Jantung semua orang berdetak kencang dan mereka buru-buru mengangkat kepala untuk melihatnya. Gulungan itu menggambarkan pemandangan yang sangat aneh. Alam semesta yang luas dari sembilan langit redup dan bulan serta bintang kabur. Latar belakangnya adalah kegelapan malam yang suram. Dan di tengah gulungan itu, ada sepasang mata aneh dan setan. Tidak peduli dari sudut mana seseorang memandang sepasang mata ini, dia akan merasa seolah-olah sedang menatap dirinya sendiri. Ada semacam perasaan setan dalam keanehan itu. Itu membuat jantung seseorang berdebar-debar tak bisa dijelaskan. Wajah semua orang dipenuhi kejutan dan kegembiraan. Mereka ingin mengamati lebih jauh, tapi telapak tangan Xiao Ruoman tertutup dan gulungan itu dengan cepat tergulung. Wajah semua orang tanpa sadar menunjukkan kekecewaan. Namun, wajah Xiao Ruoman tampak bersemangat dan matanya yang indah dipenuhi dengan sedikit kejutan. Kamu benar-benar bersedia meminjamkannya kepadaku untuk dilihat. Aku, Chu Hen, tidak suka berhutang pada orang lain. Chu Hen menjawab dengan samar. Tak lama kemudian, nada suaranya menjadi agak sembrono saat dia berkata, saya perlu mengingatkan Anda bahwa teknik yang terdapat dalam diagram visualisasi ini bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dipahami. Dalam waktu setengah tahun, seberapa banyak yang dapat Anda pahami darinya akan sepenuhnya bergantung pada kemampuanmu sendiri. Saya tidak berpikir Anda memiliki banyak kemampuan untuk mendapatkan banyak kekuatan darinya. Mendengar penghinaan Chu Hen yang tidak terselubung, Xiao Ruoman mengangkat alis tipisnya dan bertanya dengan senyuman di matanya, bolehkah saya bertanya, berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk memahami teknik yang baru saja Anda gunakan? Tidak lama, Chu Hen menjawab tanpa ragu-ragu, tapi itu juga tidak pendek. Yang utama adalah sangat sulit untuk mengintegrasikan konsepsi artistik lukisan ini. Saya tidak ingin mengatakan lebih banyak. Setelah Anda selesai melihatnya, kembalikan itu kepadaku sesegera mungkin. Xiao Ruoman terkikik dan memasukkan lukisan gulir itu ke dalam sakunya. Jika itu masalahnya, terima kasih, adikku. Jika ada sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk datang ke pintu hujan ilusi untuk menemukanku. Selamat tinggal. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Jawab Chu Hen dengan tenang. Segera setelah itu, Xiao Ruoman dan orang-orang dari sekte hujan ilusi berbalik dan pergi. Mu Feng, sebaliknya, mendorong Chu Hen dengan ekspresi tidak senang dan berkata, F. Asteris Cek, apakah kepalamu baru saja patah? Apakah kamu memberikan kartu trufmu? Tidak apa-apa. Aku tahu apa yang kulakukan. Kesopanan. Kesopanan. Pantatku. Jika wanita itu benar-benar mempelajari teknik rahasianya, Anda akan menyesal. Mu Feng agak tidak puas. Semua orang tidak curiga bahwa barang yang baru saja diserahkan Chu Hen adalah palsu. Barang palsu biasa tidak akan bisa memperlihatkan aura aneh dan kuat semacam itu. Terlebih lagi, lukisan gulir itu secara samar-samar memancarkan aura kehancuran yang samar. Agaknya, hal itu sudah ada sejak lama. Namun gulungan tersebut masih tersimpan dalam kondisi sempurna. Jelas sekali bahwa itu bukanlah sesuatu yang dipalsukan begitu saja. Selain Mu Feng, orang lain yang hadir juga bingung dengan tindakan Chu Hen. Lagi pula, tidak ada Wu Siu yang dengan mudah mengungkapkan kartu asnya. Bahkan jika dia sangat percaya diri, pihak lain tidak akan dapat memahami apapun darinya. Bahkan jika itu adalah peluang satu dari sepuluh ribu, itu masih meresahkan. Yang tahu bahwa kekuatan mata iblis Chu Hen tidak ada hubungannya dengan gulungan itu. Gulungan itu adalah diagram visualisasi, teknik ilusi yang diaktifkan oleh mata, yang dia peroleh dari istana bawah tanah di punggung bukit sepuluh ribu binatang. Adapun apa yang baru saja digunakan Chu Hen, itu adalah kekuatan mata iblis bintang empat. Keduanya tidak cocok sama sekali. Tidak ada koneksi sama sekali. Alasan mengapa Chu Hen melakukan ini adalah karena dia punya tujuan lain. Setelah pertempuran hari ini, dia telah menunjukkan kekuatan mata iblis bintang empat di depan banyak orang. Hal ini mungkin menimbulkan kecurigaan di dunia luar. Rahasia bahwa dia memiliki tubuh suci mata iblis tidak dapat dipublikasikan. Untuk menutupi rahasia ini, cara terbaik Chu Hen adalah dengan mengatakan bahwa teknik yang baru saja dia gunakan adalah pemahaman kekuatan yang diperoleh dari diagram visualisasi. Dia juga memberikan diagram visualisasi kepada Xiao Ruomen. Itu juga bisa mengalihkan perhatian semua orang padanya. Ini adalah rencana Chu Hen untuk menipu semua orang. Sasarannya adalah Xiao Ruomen. Sekte Hujan Ilusi juga merupakan salah satu sekte yang mengambil salah satu mutiara jiwa astral dube dari kerajaan kuno tujuh jiwa. Hal ini membuat Chu Hen tidak memiliki kesan yang baik tentang Sekte Hujan Ilusi sejak awal. Dia tidak merasa ada yang salah dengan menggunakan Xiao Ruomen. Tentu saja, kekuatan ilusi yang terkandung dalam diagram visualisasi juga merupakan jurus mematikan yang cukup kuat. Sejujurnya, Xiao Ruomen tidak kehilangan apapun. Hal terpenting adalah Chu Hen tidak memahami karakter Xiao Ruomen. sulit untuk menentukan apakah dia menggunakan cara damai sebelum menggunakan kekerasan. Pertama, dia dengan baik hati memberinya sebotol obat penyembuhan. Kemudian, ketika semua orang tidak siap, dia diam-diam akan bergerak. Lagi pula, selain menguasai teknik mengejutkan, Chu Hen juga memperoleh sigil roh surgawi. Jika dia tidak memberi Xiao Ruomen sepotong kue, pihak lain tidak akan berselisih dengannya. Tidak ada yang bisa menjamin hal itu. Oleh karena itu, Chu Hen memberikan diagram visualisasi yang tidak ada hubungannya dengan mata iblis kepadanya. Pertama, lebih aman. Kedua, itu menutupi rahasia bahwa dia memiliki tubuh suci mata iblis. Ketiga, hal ini dapat dianggap mengalihkan perhatian dunia luar, yang akan menimbulkan gangguan di kemudian hari, kepada Xiao Ruomen. Ini bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Hei, kamu tidak mungkin tersihir oleh wanita itu, kan? Melihat Chu Hen tidak berbicara, Mu Feng mulai mengomel lagi, wanita itu adalah ras yang berbahaya. Selain itu, lihat dia, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Nona Mengshang. Anda bocah, tidak tahu betapa beruntungnya Anda. Saat Mu Feng berbicara, dia menarik bahu Chu Hen dan menghadap Luo Mengshang. Luo Mengshang tampak sedikit tidak senang. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan menghindari tatapan Chu Hen. Melihat, Nona Mengshang cemburu, hei, kata Mu Feng diam-diam. Hah, Chu Hen tercengang. Cemburu, cemburu pada apa? Luo Mengshang memutar matanya ke arah Mu Feng dan berkata, bisakah kamu tidak bicara omong kosong? Apa yang membuatku iri? Itu benar, Chu Hen menggema dan memarahi. Sial, aku hanya menjadi orang yang sibuk. Wajah Mu Feng penuh ketidaksenangan dan mata kecilnya penuh penghinaan. Mendengar apa yang dikatakan Chu Hen, Luo Mengshang tampak semakin tidak senang. Dia hanya membalikkan tubuhnya dan mengabaikannya. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, luka Chu Hen juga terjadi dan dia mengeluarkan bekas darah dari sudut mulutnya. Luo Mengshang terkejut dan dengan cepat berbalik dan berkata, cepat minum obat penyembuh. Oke. Chu Hen mengangguk, lalu memasukkan pil hijau muda ke dalam mulutnya. Mengapa kamu tidak memakan pil hujan manis seratus bunga yang dia berikan padamu? Luo Mengshang memandangnya dengan heran. Pil yang baru saja dimakan Chu Hen adalah pil embun yang dia berikan padanya dan bukan pil seratus bunga yang diberikan Xiao Ruoman padanya. Chu Hen dengan lembut mengendus dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apakah kamu bodoh? Pil seratus bunga lebih efektif. Tapi pil embun ini diberikan olehmu, jawab Chu Hen sambil tersenyum. Lidah yang fasih. Luo Mengshang cemberut dan memarahi dengan lembut. Namun, alisnya yang sedikit dirajut perlahan mengendur, dan mata indahnya bersinar dengan cahaya redup. Momong-momong, Chu Hen, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Mu Feng menggerakkan kepalanya lagi. Saya. Ikutlah denganku ke pavilion pedang surgawi selama beberapa hari. He he, sebelum Chu Hen bisa menjawab, Mu Feng membuat keputusan untuknya, pokoknya, kamu tidak ada hubungannya, silakan. Kita sudah lama tidak bertemu, aku akan mengantarmu ke tempat kita. Sudah beres, ha, ha, ha. Dahi Chu Hen penuh garis hitam. Orang ini tidak memberinya kesempatan untuk berpikir sama sekali. Tapi sejujurnya, Chu Hen benar-benar tidak punya tempat tujuan sekarang. Bukan ide yang buruk untuk pergi ke pavilion pedang surgawi untuk melihat dunia. Mengshang, kita harus pergi. Saat ini, tim dari Moon and City juga bersiap untuk berangkat. Chang Yuanze, Sang Master Tinju, mengambil beberapa langkah ke depan dan berbicara dengan nada yang agak tidak ramah. Kali ini, kota bulan-bulan telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk sampai ke hutan Gunung Mang, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Tiga dari empat segel terkutuk telah jatuh ke tangan Xiao Ruomen, Tu Ye, dan Chu Hen. Adapun segel klon, tidak ada yang tahu siapa yang memilikinya. Penduduk kota Moon and tidak bisa merasa senang dengan hal ini. Namun, alasan utamanya adalah Luo Meng Xiang dan Chu Hen tampaknya memiliki hubungan yang tidak biasa. Tentu saja, dibandingkan dengan Sekte Sura dan Sekte Seribu Bangau, kota ujung bulan masih dianggap bagus. Sejak misi selesai, mereka secara alami bersiap untuk kembali ke kota akhir bulan. Tapi melihat Luo Meng Xiang hendak pergi, Chu Hen sedikit mengernyit. Namun, sebelum Luo Meng Xiang bisa menjawab, Mu Feng buru-buru berkata, He he, Nona Meng Xiang, kenapa kamu tidak tinggal di sini dan pergi ke pavilion Pedang Surgawi bersama kami selama beberapa hari? Jarang sekali Chu Hen ada di sini. Jangan, jangan bilang padaku kamu ingin meninggalkannya secepat ini. Orang ini, Mu Feng, benar-benar tidak takut menyinggung perasaan orang lain. Dia hanya menyebutkan potnya yang belum dibuka. Penduduk kota Mun En diam-diam memarahi Mu Feng karena dianggap orang yang suka ikut campur. Wajah Chang Yuan Zhe juga menjadi dingin, sedikit tertutup lapisan es. Meng Xiang, jika kamu tidak kembali, akan sulit bagiku untuk menjelaskannya kepada Patriark Luo dan saudaraku. Nada bicara Chang Yuan Zhe agak keras. Luo Meng Xiang tidak menganggapnya serius dan menjawab dengan acuh-ta'acuh, saya belum pernah ke pavilion pedang surgawi. Saya selalu ingin pergi ke Tanah Suci Ilmu Pedang di negara seratus kerajaan untuk melihatnya. Kalian pergi dulu, saya akan kembali dalam beberapa hari. Jangan terlalu disengaja, Oke, Chang Yuan Zhe sedikit marah. Ahem ahem ahem. Bukankah kalian menyebalkan? Apa hubungan Nona Meng Xiang dan Anda? Mengapa kamu peduli kemana dia pergi? Mu Feng meletakkan tangannya di pinggul dan menunjuk ke arah Chang Yuan Zhe sambil memarahi. Mata Chang Yuan Zhe menjadi dingin, dan hembusan amarah dingin keluar. Akhir-akhir ini banyak pembaca yang tiba-tiba bertanya kepada saya apa itu daftar bunga segar. Mengapa mereka tidak melihat daftar bunga segar? Saya sedikit tertekan ketika saya bertanya. Belakangan, saya mengetahui bahwa para pembaca ini membaca buku ini di situs lain. Saya akan memberikan penjelasan sederhana. Uji Divine King pertama kali diterbitkan di situs, Julang. Hanya dengan berlangganan website, Julang, Anda dapat mengirimkan bunga ke buku ini. Ada pun perangkat lunak atau situs web seperti Palm Reader, Pocket Book House, Me Go Reading. Ini semua adalah saluran penjualan pihak ketiga, dan situs web ini tidak memiliki daftar bunga segar. Saya tidak bisa berkata-kata tentang masalah ini, jadi saya akan menjelaskannya dengan jelas kepada semua orang di sini. 485. Mu Feng benar-benar tidak takut menyinggung orang lain sama sekali. Dia membuka mulutnya dan memarahi Chang Yuanzee. Apa hubungan Nona Mengxiang dan Anda? Mengapa kamu peduli kemana dia pergi? Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, mata Chang Yuanzee menjadi dingin. Aura yang kuat dan gelisah keluar dari tubuhnya. Apa hubungannya ini denganmu? Oh, Anda ingin bertarung. Chu Hen, aku serahkan padamu. Setelah mendengar kata-kata Mu Feng, wajah orang-orang di kota ujung bulan berubah. Adegan pembantaian Sekte Shuro terulang kembali di benak mereka. Aura Chang Yuanzee sedikit meredah. Pada saat yang sama, Chu Hen juga melangkah maju dan berkata, semuanya, tolong marah. Saat dia berbicara, dia memandang Luo Mengxiang dan berkata, ini adalah kebebasannya untuk pergi kemanapun dia mau. Mengapa kamu memaksanya pergi kembali? Jika Anda mengkhawatirkan keselamatannya, saya, Chu Hen, berjanji kepada Anda bahwa saya akan mengirimnya kembali ke Moon N City tanpa cedera. Namun, Chang Yuanzee sepertinya tidak menghargainya. Ini urusan kota akhir bulan kita. Kuharap kau tidak ikut campur. Chu Hen sedikit mengernyit, dan nadanya relatif dingin. Tapi dia bilang dia tidak ingin kembali untuk saat ini. Apakah kamu ingin menculiknya dan membawanya kembali? Anda. Wajah Chang Yuanzee menjadi gelap. Dia memandang Luo Mengxiang lagi. Yang terakhir tampak acu-ta'acu, dan ada sedikit keceriaan di matanya yang indah. Sepertinya dia benar-benar tidak ingin kembali ke Moon N City. Chang Yuanzee menekan amarah di dalam hatinya. Meskipun luka Chu Hen tidak ringan, dengan adanya orang-orang dari pavilion pedang surgawi di sini, tidak bijaksana untuk melawan mereka secara langsung. Huh, kamu baru saja hampir membunuh Tu Ye. Saya menyarankan kamu untuk tidak berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan. Oh, Mu Feng tersenyum bangga dan menggoyangkan jari telunjuk kanannya ke arah Chang Yuanzee dengan nada menghina. Tidak hanya Tu Ye, tetapi juga Kou Tianchen, Si Wen Star, dan lebih dari selusin ahli Sekte Sura. Jika Anda memiliki kemampuan, bunuh beberapa dari mereka agar saya dapat melihatnya. Anda bertengkar dengan Mu Feng berarti menimbulkan masalah. Chang Yuanzee menatap mereka dengan dingin dan berkata, aku harap kalian tidak terlalu menonjolkan diri. Bagi sebagian orang, orang-orang itu bahkan tidak pantas untuk dipandang. Chu Hen tersenyum tipis dan sedikit menangkupkan tinjunya. Haha, terima kasih atas pengingatmu. Aku telah belajar banyak. Huh, Chang Yuanzee mengayunkan lengan bajunya, ayo pergi. Meskipun orang-orang lain di kota Mun'en merasa tidak puas, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kemudian, Chu Hen kembali menatap Mu Feng dan berkata, kamu benar-benar tahu cara membuat musuh untukku. Apakah kamu tidak takut segalanya akan menjadi tidak terkendali? Hehe, untuk nona mengsang. Mu Feng tersenyum licik. Chu Hen tidak berkata apa-apa lagi. Setelah beres-beres sederhana, semua orang siap meninggalkan tempat ini dan berangkat ke Paviliun Pedang Surgawi. Paviliun Pedang Surgawi. Ini adalah sekte yang berfokus pada ilmu pedang. Pada dasarnya, lebih dari 90 persen murid sekte ini adalah pembudidaya pedang. Karena gayanya yang unik, Paviliun Pedang Surgawi mempunyai reputasi sebagai tanah suci ilmu pedang di prefektur 100 kerajaan. Penguasa Paviliun Pedang, Mu Siongkai, adalah pendekar pedang terhebat di generasinya. Dengan pedang iblis mengejutkan miliknya, dia mengguncang seluruh prefektur dan mendominasi suatu area. Paviliun Pedang Surgawi selalu menjadi sekte yang relatif sederhana. Dikabarkan bahwa hubungan antara Paviliun Pedang Surgawi dan beberapa sekte lainnya tidak terlalu baik, dan ada banyak keluhan yang tidak diketahui di antara mereka. Hampir 10 hari kemudian, Chu Hen dan Luo Mengsiang mengikuti Mu Feng dan yang lainnya keluar dari hutan gunung Mang dan tiba di Paviliun Pedang Surgawi. Dilihat dari jauh, gerbang gunung Paviliun Pedang Surgawi bisa dikatakan luar biasa dan megah. Puncak yang megah menembus langit, dan energi spiritual tebal pegunungan yang melimpah meresap di antara puncaknya, seperti awan, seperti cahaya suci. Elang yang agung membubung di langit, menembus awan. Tangisan nyaring dan jelas bergema di pegunungan, dengan kekuatan menelan gunung dan sungai. Di puncak gunung yang terjal dan mengjulang tinggi itu banyak terdapat bangunan dan paviliun. Paviliun megah itu dikelilingi oleh awan, menunjukkan kehidmatan dan keagungan, tanah suci ilmu pedang. Tuan muda ini telah kembali. Di puncak pedang yang menakutkan, suara Mufeng bergema seperti guntur yang menggelegar. Awalnya, dia mengira akan ada banyak orang yang datang untuk menyambutnya, tetapi kenyataannya adalah ketika semua orang melihat Mufeng, mereka semua secara sadar menghindarinya, seolah-olah mereka telah melihat Dewa Wabah bersembunyi jauh. Hah! Hah! Angin sejuk bertiup, membuatnya tampak sangat dingin dan suram. Gerbang gunung, yang tadinya terlihat ramai, tiba-tiba menjadi dingin dan sunyi. Ahem! Ahem-ahem! Mufeng pura-pura batuk dua kali, lalu dengan canggung menoleh ke arah Cu Hen dan Luo Mengsiang dan berkata, tentang itu, mungkin karena semua orang sangat sibuk hari ini, jadi ayo pergi sendiri. Cu Hen sedikit terkejut sejenak. Meskipun dia sudah tahu bahwa Mufeng tidak diterima dengan baik di pavilion pedang surgawi, dia tidak menyangka akan seperti ini. Bahkan Luo Mengsiang mau tidak mau bertanya, hal keji apa yang kamu lakukan? Yah, aku tidak melakukan apapun. Hanya saja setiap orang memiliki sedikit kesalahpahaman tentang saya. Saya tampan, sangat mudah untuk membuat orang iri. Mufeng berkata tanpa malu-malu. Hal ini membuat orang-orang pavilion pedang surgawi yang kembali dari hutan gunung Mang merasa malu. Tuan Muda, tolong hibur kedua tamu itu terlebih dahulu. Pertama-tama kami akan melaporkan hasil misi ini kepada Tuan Pavilion dan para tetua. Pergi. Ya, Tuan Muda. Semua orang melarikan diri seolah-olah mereka sedang melarikan diri, hanya menyisakan Cu Hen, Luo Mengsiang dan Mufeng. Ayo pergi, izinkan saya menunjukkan kepada Anda sekitar puncak utama pavilion pedang surgawi. Segera, mereka berdua sampai di Alun-Alun yang megah. Sisi selatan Alun-Alun terhubung ke tangga surgawi di gerbang gunung. Pedang batu besar setinggi puluhan meter dimasukkan ke dalam tanah, memancarkan aura dingin yang menggigit. Di tubuh pedang batu, tiga kata besar terukir. Puncak pedang yang mengejutkan. Bahkan jika itu adalah Cu Hen, dia juga sedikit tertekan oleh kekuatan yang dipancarkan oleh pedang besar itu. Ada banyak bangunan megah di Shocking Sword Peak, dan semuanya cukup megah. Di sisi utara, ada pavilion yang megah. Pavilion itu tingginya ratusan meter, dikelilingi awan dan kabut, memancarkan aura keagungan. Namun yang menarik perhatian Cu Hen adalah patung yang berdiri di area depan pavilion, tingginya sekitar 20 hingga 30 meter. Itu adalah patung berbentuk manusia. Dari penampilannya, ia tampak seperti pria parubaya berusia empat puluhan. Pria itu memiliki alis seperti pedang, mata cerah, mulut persegi, dan hidung mancung. Dia memiliki aura kepahlawanan yang luar biasa, dan tangannya berada di belakang punggung saat dia melihat ke langit di depannya. Meski hanya sebuah patung, namun memberikan kesan bahwa itu adalah dewa yang berdiri tegak di tempat ini. Itu membuat orang merasa kagum dan hormat. Itulah pendiri pavilion pedang surgawi. Mu Feng berkata dengan santai. Oh. Cu Hen sedikit terkejut. Itu patung pedang leluhurmu. He hei, itu dia. Aku benar-benar tidak tahu apa bagusnya pecahan batu yang diletakkan di sini sepanjang hari. Dan semua orang melihatnya seolah-olah itu adalah ayah mereka sendiri. Saat itu, ketika Feng tampan ini kabur dari rumah, aku melambaikan kuasku dan menulis di patung itu. Uh, lupakan saja. Mu Feng mengerutkan bibirnya dan tidak melanjutkan. Luo mengcang, yang berdiri di samping Cu Hen, tersenyum sedikit, lalu membisikkan beberapa kata di telinga Cu Hen. Segera setelah itu, Cu Hen tertawa tanpa sadar dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ada cukup banyak orang di Shocking Swat Lhasa. Ada orang-orang muda dari kedua jenis kelamin. Di tengah alun-alun, ada lebih dari sepuluh orang dengan aura kuat yang membentuk semacam formasi. Hah, Mu Feng tampak bingung. Secara kebetulan, salah satu tetua berusia lima puluhan juga melihat Mu Feng dan dua lainnya berjalan mendekat. Tuan muda, kamu kembali. Iya, Mu Feng mengangguk, lalu bertanya, apa yang kamu lakukan? Tuan muda, kamu masih belum tahu. Tahu apa? 486. Dalam satu bulan lagi, pertemuan besar kanon pedang akan diadakan di sekte kita. Kita perlu memperkuat formasi pertahanan dari puncak pedang yang menakutkan. Kata lelaki tua berusia lima puluhan itu. Dilihat dari penampilan dan sikapnya, dia pastilah seorang tetua dari paviliun pedang surgawi. Pertemuan agung pedang kanon. Mu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Wajahnya menunjukkan keheranan. Luo mengcang, yang berdiri di samping Cu Hen, mengangkat alisnya saat sedikit kejutan muncul di matanya yang indah. Bibir merahnya sedikit terbuka saat dia bergumam pelan, jadi lima tahun telah berlalu tanpa disadari. Apa itu pertemuan besar pedang kanon? Cu Hen bertanya. Dia tidak tahu apapun tentang pertemuan besar kanon pedang. Luo mengcang mengangkat kepalanya sedikit dan menjelaskan dengan lembut, pertemuan besar prefektur diadakan setiap lima tahun sekali. Hanya kekuatan dan sekte kelas satu di prefektur yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakannya. Dalam beberapa dekade terakhir, semua sekte besar telah mengadakan pertemuan akbar. Misalnya, sekte Asura mengadakan pertemuan besar tarian darah, sekte Seribu Bango mengadakan pertemuan besar Seribu Kecemerlangan, Sekte Hujan Ilusi mengadakan pertemuan Agung Langit Ilusi. Temui, sedangkan untuk pavilion pedang surgawi, itu adalah pertemuan besar kanon pedang. Oh, pertemuan besar prefektur. Cu Hen mengangkat alisnya saat sedikit ketertarikan muncul di matanya. Luo mengcang tersenyum tipis dan melanjutkan, pertemuan besar prefektur ini jelas merupakan pertemuan besar terbesar di seluruh prefektur seratus negara, dengan jumlah orang terbanyak. Semua sekte, klan, dan kekuatan di pertemuan besar prefektur akan berpartisipasi. Bisa saja bisa dikatakan bahwa ini adalah pertarungan antara generasi muda dari berbagai kekuatan, dan ini juga merupakan pertarungan di mana para jenius yang mengerikan menjadi terkenal. Cu Hen kagum setelah mendengarkan penjelasan rincin Luo mengcang. Hanya memikirkan tentang pertemuan akbar di mana semua klan dan klan di prefektur akan berpartisipasi, dia bisa membayangkan betapa megahnya pertemuan itu. Siapa dua orang ini? Orang tua itu kemudian memperhatikan Cu Hen dan Luo mengcang di belakang Mu Feng. Teman-teman saya, Mu Feng memperkenalkan dengan santai sebelum dia melihat ke arah mereka berdua dan berkata, sepertinya kamu telah membuat pilihan yang tepat untuk mengikutiku. Akan meriah saat pertemuan besar kanon pedang diadakan. Cu Hen tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Namun, sejujurnya, dia sangat menantikan upacara akbar tersebut. Apalagi mereka tidak harus mengikuti kompetisi. Setidaknya, mereka bisa memperluas wawasan mereka dan melihat berbagai teknik pamungkas dari berbagai sekte dan faksi kelas 1. Tuan Muda, seluruh pavilion pedang surgawi sedang bekerja keras. Sebagai Tuan Muda Sekte kami, semua orang menantikan Anda menunjukkan kehebatan Anda di pertemuan tersebut dan mengejutkan pavilion pedang surgawi kami. Kata lelaki tua itu dengan nada serius. Mendengar ini, kelopak mata Mufeng terkulai dan matanya dipenuhi rasa jijik. Cih, apa hubungannya denganku? Bukankah kamu punya Jian Aonan? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tuan Muda, Anda tidak bisa mengatakan itu. Aonan adalah murid langsung dari Master Pavilion, dan Anda adalah Tuan Muda Sekte kami. Kalian berdua adalah masa depan Sekte kami. Baiklah, baiklah. Berhentilah bicara terlalu banyak. Aku akan mati karena kesal. Mufeng melambaikan tangannya dengan tidak puas. Lanjutkan pekerjaanmu. Pertama-tama saya akan mengatur agar kedua teman saya beristirahat di kamar tamu. Begitu mereka kembali, mereka tidak memberi kita kedamaian dan ketenangan. Orang tua sungguh merepotkan. Kamu? Huh. Setelah dimarahi oleh Mufeng, lelaki tua itu menghela nafas tak berdaya dan merasakan kesedihan. Mufeng mengabaikannya dan memimpin Chuhen dan Luo Mengcang ke sisi lain alun-alun. Kamu terlalu kasar tadi. Dia melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Luo Mengcang dengan santai mengingatkannya. Mufeng menggelengkan kepalanya dan mencibir. Itu hanya di permukaan. Di seluruh pavilion Pedang Surgawi, tidak ada seorang pun yang menganggapku tinggi. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka ingin aku bekerja lebih keras, di dalam hati mereka, mereka semua bertanya-tanya mengapa Musyongcai melahirkan orang bodoh seperti itu. Chuhen dan Luo Mengcang sama-sama tercengang. Mufeng, yang selalu bersikap sembrono, merasakan perasaan melankolis yang tak terlukiskan ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Baru saja, dia baru saja kembali dari hutan gunung Mang, tetapi sebagai tuan muda, tidak ada yang datang menyambutnya. Semua orang tinggal jauh. Chuhen sepertinya mengerti mengapa pihak lain menyeretnya dan Luo Mengcang ke pavilion Pedang Surgawi. Karena tidak ada seorang pun di sini yang ingin menemuinya. Namun, Mufeng masih berpura-pura acu-ta'acu sepanjang hari, bermain-main dengan dirinya sendiri di gila denganku. Saat Chuhen hendak mengatakan sesuatu, perasaan dilubuk hatinya tiba-tiba bergetar. Berdengung. Perasaan aneh berlalu begitu saja. Tadi, sepertinya ada kekuatan aneh yang memicu kekuatan batas garis keturunan di tubuhnya. Chuhen menghentikan langkahnya dan melihat ke atas. Di sisi kiri, patung leluhur pedang dari pavilion Pedang Surgawi berdiri di sana seperti dewa, menjaga bagian dunia ini. Apa yang salah? Luo Mengcang dan Mufeng berbalik satu demi satu. Chuhen berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Sesaat kemudian, Mufeng menempatkan Chuhen dan Luo Mengcang di sayap barat ruang tamu VIP. Keduanya hanya dipisahkan oleh sebuah halaman. Karena lelahnya perjalanan, Mufeng menyuruh mereka berdua istirahat dulu dan kembali lagi nanti untuk mencari mereka. Suara mendesing. Di ruangan yang luas dan terang, Chuhen bersantai dan berbaring di tempat tidur empuk dan nyaman. Dia merasa riang seolah-olah dia telah terbebas dari beban berat. Relaksasi yang langka membuat Chuhen tanpa sadar menutup matanya, dan tertidur. Itu terlalu melelahkan. Dari sekte Seribu Bango hingga hutan Gunung Mang, bisa dikatakan dia telah mengalami banyak cobaan berbahaya selama periode ini. Dia membunuh naga banjir sayap hitam, bertarung melawan tiga murid teratas dari aula murid, mengejar Langli, dan kemudian masuk ke tempat di mana Raja Binatang disegel sendirian. Dia bertarung melawan Kou Tianchen, Si Wen Planet, dan Tu Yei serta para jenius top lainnya. Dalam pengejaran seni bela diri Chuhen, sepertinya dia tidak pernah berhenti. Namun, hasil panen Chuhen juga tidak sedikit. Chuhen tidur sampai malam, yang sulit didapat. Saat dia bangun, langit di luar sudah gelap. Cahaya lembut dan kabur menyinari jendela yang setengah terbuka. Sungguh memuaskan. Chuhen bangkit dan meregangkan tubuhnya, lalu dengan santai menyalakan lilin di kandil. Cahaya lilin yang terang langsung menyebar ke setiap sudut ruangan. Dan, pada saat ini, riak energi yang tidak jelas namun kuat ditransmisikan dari tubuh Chuhen. Dalam kekuatan yang kuat, ia memancarkan kekuatan ganas yang tak tertandingi. Bocah sialan, aku khawatir kamu lupa apa yang tidak kamu lakukan. Suara rendah dan dingin burung api surgawi bersayap suci tiba-tiba terdengar di telinganya. Chuhen pura-pura terkejut. Apa itu? Tidak ada apa-apa. Huff, jangan berpura-pura bodoh di hadapanku. Kita sudah sepakat sebelumnya. Sekarang kamu telah menembus mata iblis bintang empat. Inilah saatnya bagimu untuk memenuhi janjimu. Janji apa? Chuhen terus berpura-pura bodoh. Bagikan kekuatan batas garis keturunan mata iblismu denganku. Uhuk-uhuk. Chuhen terbatuk dua kali dan berkata, Aku berkata, burung sialan, kaulah yang tidak melakukannya dengan benar. Inilah yang saya katakan. Jika Anda dapat membantu saya menerobos mata iblis bintang empat, saya akan mempertimbangkan masalah ini. Karena kamu sedang mempertimbangkannya, kamu setidaknya harus memberiku waktu. Apakah saya benar? Lirik, Kamu berani bermain permainan kata denganku. Nada suara burung api surgawi bersayap suci sepertinya sedikit marah. Aura iblis binatang buas melonjak di tubuh Chuhen. Api emas yang kacau menyebar dan mulai merusak meridian utama Chuhen. Chuhen tersenyum tak berdaya. Bisakah kamu tenang sedikit? Saya tidak mengatakan saya tidak setuju, tetapi saya mengatakan saya akan mempertimbangkan kondisi Anda. Aku tidak bilang aku akan segera membagi kekuatan mata iblisku padamu setelah menerobos. Jika itu kamu, apakah kamu akan melakukan itu? Berapa lama kamu perlu mempertimbangkannya? Paling tidak, aku perlu tahu kerugian apa yang akan menimpaku setelah aku berbagi kekuatan batas garis keturunanku denganmu dan tindakan pencegahan apa yang perlu aku ambil. Kalau tidak, aku tidak akan berani melakukan ini. Sepakat dengan kamu. Kata Chuhen. Jenis spesies apakah burung api surgawi bersayap suci itu? Bukan karena Chuhen tidak tahu. Bahkan keberadaan yang menakutkan seperti kaisar ular bersisik putih gemetar ketakutan ketika melihatnya. Ini cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya itu. Meskipun burung api surgawi bersayap suci memang seekor naga di perairan dangkal dan seekor harimau di dataran. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh siapapun. Tidak ada alasan bagi Chuhen untuk tidak mewaspadainya. Huff, pada akhirnya kamu masih tidak percaya padaku. Itu benar, jawab Chuhen dengan tegas. Aku memang tidak berani mempercayaimu. Aku akan memberimu jawabannya dalam waktu satu tahun. Apa gunanya mengulur waktu? Burung api surgawi bersayap suci mendengus. Kamu sudah disegel di sepuluh ribu bisri selama ribuan tahun. Apakah kamu peduli untuk menunggu satu tahun lagi? Anda juga tahu bahwa kekuatan mata iblis saya baru saja menembus tingkat bintang 4. Saya masih perlu mengkonsolidasikan kekuatan tubuh suci saya. Anda juga berharap saya bisa menyatu dengan kekuatan Anda dalam kondisi terbaik saya, bukan? Huff, karena kamu mengatakannya, aku akan memberimu waktu satu tahun. Jika kamu menarik kembali kata-katamu, aku akan memberitahumu konsekuensi membuatku marah. berdengung, suara mendesing. Dengan itu, api kemasan dan cahaya warna-warni yang menyelimuti tubuh Chuh Heng dengan cepat menghilang. Aura pembunuh juga berangsur-angsur hilang. Fiuh! Chuh Heng menghela nafas lega. Ada sedikit kesungguhan di antara alisnya. Saat berinteraksi dengan spesies yang sangat berbahaya seperti burung api surgawi bersayap suci, seseorang harus lebih waspada. Hanya tinggal satu tahun lagi. Itu relatif lama bagi orang biasa, tetapi bagi Wu Siu, itu bisa dibilang sekejap. Tidak peduli apa, Chuh Heng pertama-tama harus memastikan keselamatan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. 487. Ketika burung pipit api surgawi bersayap suci akhirnya tenang, Chuh Heng menghela nafas lega, tetapi suasana hatinya juga menjadi lebih berat. Burung pipit api surgawi bersayap suci tidak sekeras yang dia bayangkan. Namun, semakin banyak kasusnya, semakin menunjukkan betapa menakutkannya burung pipit api surgawi bersayap suci, karena ia tidak takut Chuh Heng menarik kembali kata-katanya. Lupakan. Saya akan memikirkannya ketika saatnya tiba. Hal terpenting saat ini adalah segera meningkatkan kekuatannya di segala aspek. Bahkan jika dia benar-benar harus bekerja sama dengan burung pipit api surgawi bersayap suci pada akhirnya, dia tetap harus melindungi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. He he. Tiba-tiba terdengar ketukan keras dari luar pintu. Siapa? Berderak. Tanpa menunggu Chuh Heng selesai berbicara, pintu dibuka. Mu Feng melangkah masuk dengan angin di belakangnya. Far, aku membawakanmu makanan. Mu Feng memegang nampan di tangannya dengan beberapa piring dan sebotol anggur. Dia meletakkan makanannya dan berkata, saya baru saja meminta seorang pelayan untuk membawakan makanan ringan untuk Nona Mengcang. Ayo, kita sudah lama tidak bertemu, ayo kita minum, he he. Chuh Heng terdiam. Orang ini masih kasar seperti sebelumnya. Kemudian, keduanya duduk mengelilingi meja bundar. Mu Feng dengan santai mengisi cangkir anggurnya, mendentingkannya dengan ringan, dan meminumnya dalam satu tegukan. Mendesis. Mu Feng menganggup gembira. Hebat, aku belum pernah minum dengan siapapun selama lebih dari setahun. Chuh Heng tersenyum tak berdaya. Sebagai tuan muda, hal keterlaluan apa yang telah kamu lakukan? Jika di lain waktu, Mu Feng pasti akan mengatakan bahwa orang lain iri dengan ketampanannya. Namun, kali ini, Mu Feng benar-benar memasang senyum mengejek di wajahnya. Dia berkata sambil menuangkan anggur, jika aku mengatakan bahwa aku belum pernah bertemu ayahku lebih dari sepuluh kali sejak aku masih muda, apakah kamu percaya padaku? Chuh Heng sedikit terkejut. Kamu pasti tidak akan percaya. Bagaimana bisa ada seorang anak laki-laki di dunia ini yang tinggal serumah dengan ayahnya dan melihatnya kurang dari sepuluh kali? Tapi ini benar. Di matanya, yang ada hanyalah pedang. Hanya pedang. Pedang adalah putranya, pedang adalah wanitanya, pedang itu seperti ayahnya. Selain pedang, masih ada pedang. Ekspresi Mu Feng berubah, dan tidak ada sedikitpun tanda ketidak senonohan di wajahnya. Chuh Heng mendengarkan dengan tenang dan tidak memotongnya. Mu Feng meneguk segelas anggur lagi, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak lama setelah kamu meninggalkan kekaisaran bintang suci, aku kembali dari prefektur Tensei. Setelah aku kembali, coba tebak. Sial, dia benar-benar berubah. In dulu, aku tidak bisa melihatnya, tapi setelah itu, dia sering datang mencariku. Tapi aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Aku merasa tidak nyaman hanya berduaan dengannya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia secara pribadi akan mengajariku ilmu pedang, tapi aku menolaknya tanpa memikirkannya. Mu Feng meneguk dikit merah. Dia duduk di sebelah Cu Hen dan menepuk pundaknya. Suaranya agak mabuk sambil berkata, Hehe Gan, Gan, tahu gak? Dia adalah ayah saya. Setiap kali saya melihatnya, saya ingat adegan ketika dia mematahkan tiga tulang rusuk saya dengan sebuah tendangan. Apa menurutmu aku cabul? Apa menurutmu aku tidak tahu malu? Sejak aku masih muda, satu-satunya alasan aku melakukan itu adalah untuk membuat kehadiranku diketahui. Untuk membuat pria yang dipanggil ayahku itu melihatku beberapa kali lagi. Cu Hen menghela nafas lega. Dia tidak menyangka Mu Feng menyembunyikan begitu banyak kepahitan di hatinya. Dia juga tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Tes, aku benar-benar tidak mengerti kenapa aku tinggal di lingkungan seperti itu. Kalau dipikir-pikir, saat aku berada di Kerajaan Bintang Suci adalah saat yang paling membahagiakan. Jika bukan karena badai besar yang kamu ciptakan saat itu, saya pikir saya harus tinggal di sini selama beberapa tahun lagi. Kemampuan penyembuhan diri, Mu Feng cukup cepat. Mungkin karena dia sudah terbiasa sejak kecil, dia segera membuang emosinya yang tertekan dan tertawa terbahak-bahak. Bagaimana kabarmu selama dua tahun terakhir ini? Saya mendengar bahwa Long King yang telah membentuk kekuatan di wilayah angin tersembunyi, dan saya pikir Anda akan tinggal di sana untuk membantunya. Cu Hen tersenyum. Omong-omong, aku belum mengucapkan terima kasih yang pantas karena telah mengirim orang untuk membantu kami ketika kami melarikan diri dari Kerajaan Bintang Suci. Mengapa kita masih bersikap sopan? Mu Feng melambaikan tangannya, dan cahaya aneh muncul di matanya. Tapi serius, Nona Mengshang, jangan mengecewakanku. Saya mengirim orang untuk mengantar Anda sampai ke wilayah angin tersembunyi. Apa? Cu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong saat dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Jangan bilang kamu tidak tahu. Mu Feng memelototinya. Cu Hen menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak mengetahui hal ini. Saat itu, Cu Hen sedang koma dalam perjalanan ke wilayah angin tersembunyi dari Kekaisaran Bintang Suci. Ketika dia bangun, Long King yang memberitahunya bahwa Yu Chenyu, Mu Feng, dan Kepala Sekolah Jiang dari Prefektur Tensei telah membantunya selama pelarian. Tapi dia tidak menyebut Luo Mengshang. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Luo Mengshang telah menginstruksikan Long Suansuang untuk memberitahu Cu Hen bahwa dia telah kembali ke kota bulan jika dia memintanya. Jika dia tidak bertanya, jangan katakan apapun. Selama waktu itu, Cu Hen berada dalam kondisi depresi. Di paru pertama bulan ini, dia bahkan tidak banyak bicara, apalagi bertanya tentang apa yang terjadi selama pelariannya. Tentu saja, bahkan jika Cu Hen tidak bertanya, Long King yang berencana mencari kesempatan yang cocok untuk memberitahu Cu Hen. Namun, ketika keluarga jenderal pertama kali didirikan, Long King yang sibuk dengan segala macam hal, dan Cu Hen tidak ditemukan. Oleh karena itu, dia perlahan-lahan melupakan masalah itu. Pada akhirnya, Cu Hen dan Long Suansuang meninggalkan wilayah angin tersembunyi. Jadi, masalah ini diselesaikan oleh kombinasi beberapa faktor yang aneh. Pantas saja Luo Mengshang bertanya padaku apakah aku tidak tahu dia ada di kota bulan saat kita berada di Pegunungan Mang. Kata Cu Hen, sedikit terkejut. Mu Feng menggelengkan kepalanya, matanya penuh penghinaan. Untuk apa kamu berdiri di sana? Kenapa kamu tidak mau menemuinya? Apakah kamu tidak belajar satu atau dua hal dariku ketika aku menjemput perempuan? Aku akan memberimu dua kata, tidak tahu malu. Dasar. Cahaya bulan sangat indah, di depan jendela dekat kandil. Luo Mengshang duduk dengan tenang di dekat jendela, mengenakan gaun malam putih yang longgar seperti kain muslin. Ruang VIP paviliun pedang surgawi dibangun di tepi Pegunungan. Berdiri di dekat jendela, orang dapat melihat Pegunungan, sungai, lembah, jurang, dan tebing yang indah. Struktur arsitektur semacam ini luar biasa dengan caranya sendiri. Cahaya seperti embun beku keperakan menyinari jendela, memercik ketubuh Luo Mengshang. Keindahannya seperti batu giyok, menambah sedikit keindahan yang kabur. Haha. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu, mengganggu pikiran Luo Mengshang. Siapa ini? Ini aku, Chu Hen. Apakah kamu tertidur? Ada apa sampai larut malam? Hmm, itu. Sebelum Chu Hen selesai berbicara, pintu kamar terbuka, dan wajah cantik dan halus mulai terlihat. Rambut panjang Luo Mengshang, seindah tinta, tersebar di belakang bahunya, dan beberapa helai rambut tergantung di kedua sisi pipinya. Di bawah cahaya lilin malam yang kabur, dia sangat mengharukan. Meskipun keduanya sangat akrab satu sama lain, Luo Mengshang masih membuat Chu Hen kagum dari waktu ke waktu. Apa yang salah? Luo Mengshang melihatnya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mau tidak mau bertanya. Itu, Chu Hen tidak tahu harus mulai dari mana, dan dengan santai berkata, terima kasih. Luo Mengshang tersenyum cerdas, mengapa kamu tiba-tiba mengatakan ini? Terima kasih telah mengantarku ke wilayah angin tersembunyi. Kakak dan kakak kedua tidak memberitahuku tentang hal ini. Jika bukan karena Mu Feng yang menyebutkannya, aku tidak akan tahu, jadi. Chu Hen merasa sedikit malu. Luo Mengshang menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, aku sudah bilang pada mereka untuk tidak memberitahumu. Mengapa? Tak ada alasan. Luo Mengshang membalikkan tubuhnya, kembali menghadap Chu Hen, dan berjalan kembali ke sisi jendela. Matanya seperti air musim gugur, dan ada sedikit tampilan yang rumit. Chu Hen mengikutinya ke kamar dan mencapai sisinya. Dan pada saat ini, Luo Mengshang tiba-tiba merasakan sepasang lengan yang kuat dengan lembut menariknya ke dalam pelukan dari belakang. Sebuah dada yang tidak lebar tapi sangat stabil bersandar di punggungnya. Sejujud dengan tindakan Chu Hen, dan tanpa sadar mendorongnya menjauh. Namun, Chu Hen tidak memberi kesempatan pada pihak lain, dan tangannya melingkari lengannya yang seperti batu giok, tidak membiarkannya melepaskan diri. Setelah berjuang beberapa kali, dia tidak dapat melepaskan diri. Luo Mengshang marah, kesal, dan malu, dan wajahnya yang cantik memerah. Gigi peraknya menggigit bibir merahnya, dan dia berkata dengan ketidakpuasan, sebaiknya kamu bersikap. Saya tidak bersikap tidak jujur. Chu Hen menundukkan kepalanya dan bersandar di bahu kiri Luo Mengshang, dan aroma samar tubuhnya serta rambut segar memenuhi hidungnya, itu sangat menyenangkan. Mengshang, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apa? Luo Mengshang menundukkan kepalanya, dan tangannya yang ramping seperti batu giok tergenggam, jari-jarinya dengan lembut menggosok punggung tangannya, dan tubuh lembutnya dengan lembut bersandar di dada Chu Hen. Apakah kamu menyukaiku? Chu Hen bertanya. Luo Mengshang marah dan geli pada saat yang sama, dan dia diam-diam mengutuk bajingan ini karena menanyakan pertanyaan konyol sambil memeluknya seperti ini. Dia benar-benar ingin menendangnya dari tebing dari jendela. Aku tidak menyukaimu, jawab Luo Mengshang. Kamu benar-benar tidak menyukaiku. Tentu saja. Baik-baik saja maka, Chu Hen tampak sedikit kecewa, lalu langsung berkata, sepertinya aku cukup menyukaimu. Mata indah Luo Mengshang bergerak, dan dia tersenyum tipis, lalu alis tipisnya terangkat sedikit, dan dia berpura-pura acuh-ta'acuh saat dia menjawab, ada banyak orang yang menyukaiku. Berapa peringkatmu? Aku harusnya menduduki peringkat pertama. Seharusnya. Hah. Chu Hen tertegun pada awalnya, dan kemudian dengan cepat mengubah kata-katanya, aku harus menduduki peringkat pertama. Cih, lidahnya fasih. Mungkinkah kamu mempelajari semua ini dari Mu Feng? Uhuk, uhuk, uhuk. Tidak. Chu Hen tersenyum sedikit bangga, lalu berkata, Mengshang, apakah kamu bersedia menerimaku? Suara lembut itu berbisik di telinganya, dan nafas yang sedikit berat bertiup di telinga Luo Mengshang, membuatnya sedikit gatal. Luo Mengshang diam-diam mengutuk Chu Hen karena tidak memahami pikiran seorang gadis sama sekali. Lalu dia menjawab, Itu tergantung penampilanmu. Saya mendapatkannya. Jawab Chu Hen dengan kepuasan, dan mau tidak mau memeluknya lebih erat. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, Chu Hen telah mengalami semua jenis pertarungan hidup dan mati, dan pikirannya menjadi lebih dewasa. Dia tidak memiliki banyak kontak dengan hubungan antara pria dan wanita. Adapun saat mereka berada di Flame City, Chu Hen lebih seperti cinta yang naif dan polos untuk Ye Yu, dan tidak ada yang namanya perasaan. Namun, bagi Luo Mengshang, perasaannya sangat berbeda. Ini adalah cinta sejati antara seorang pria dan seorang wanita. Oh ya, ada yang ingin kutunjukkan padamu. Luo Mengshang tiba-tiba berkata, Hah! Chu Hen tertegun pada awalnya, dan kemudian dengan enggan melepaskannya dari pelukannya. Segera, Luo Mengshang menggerakkan telapak tangannya, dan cahaya putih menyala, dan sebuah batu aneh muncul di tangannya. Ada pola cahaya lembut yang berkedip di atas batu, dan pola cahaya terang itu seperti dua ikan yang berenang bermain satu sama lain. 488 Sigil Doppelganger Melihat pola cahaya lembut pada batu aneh yang tiba-tiba dikeluarkan Luo Mengshang, wajah Chu Hen menunjukkan sedikit keterkejutan. Kamu mengerti? Aku mengambilnya. Bibir merah Luo Mengshang sedikit terbuka saat dia menjawab dengan lembut. Mengambilnya? Ya, saat Anda bertarung dengan Kou Tianchen hari itu, banyak batu yang tersapu. Batu ini kebetulan ada di sebelah saya, jadi saya memungutnya. Ini. Setelah mendengarkan jawaban Luo Mengshang, Chu Hen merasa sedikit geli. Orang lain akan bertarung sampai mati demi Sigil bersisi empat. Tapi Luo Mengshang dapat mengambil Sigil Doppelganger ini hanya dengan berdiri di tempat acak. Apakah dia tidak hanya tampan tetapi juga memiliki keberuntungan? Di sini, Luo Mengshang menyerahkan Doppelganger Sigil kepadanya. Chu Hen tertegun, mengapa kamu memberikannya kepadaku? Mata indah Luo Mengshang sedikit bergetar saat sedikit kelembutan muncul di mata indahnya. Dia memandang Chu Hen dan berkata, kamu telah menguasai kekuatan Sigil ini, sehingga kamu akan memiliki lebih banyak kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri. Saya tahu bahwa Anda masih memiliki banyak hal untuk diselesaikan, dan saya juga tahu bahwa Anda selalu mendambakan kekuasaan. Dan saya tidak ingin melihat Anda terluka lagi. Dan aku tidak ingin melihatmu terluka lagi. Suara Luo Mengshang seringan sutra dan matanya yang indah seperti air. Hati Chu Hen sedikit bergetar seolah ada arus hangat yang mengalir melalui hatinya. Segera, telapak tangan Chu Hen membelai pipi indah Luo Mengshang dan tersenyum lembut, simpan ini untuk dirimu sendiri. Jika suatu saat saya tidak berada di sisi Anda dan Anda menghadapi kesulitan, setidaknya Anda akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri Anda sendiri. Demikian pula, saya tidak ingin melihat Anda terluka. Luo Mengshang mengangkat alisnya sedikit saat sedikit rasa manis muncul di hatinya. Jangan meremehkanku, mungkin aku akan melampauimu di masa depan. Chu Hen tersenyum, ya, saya percaya Anda, tapi itu di masa depan. Sekarang Anda harus mendengarkan saya. Terlebih lagi, saya sudah memiliki sigil roh surgawi. Jika saya mengendalikan dua kekuatan sigil pada saat yang sama, itu akan memakan waktu lebih sedikit. Waktu untuk beradaptasi dengan satu kekuatan. Namun, melihat ekspresi tegas Chu Hen, Luo Mengshang tidak lagi memaksa. Kalau begitu berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan melukai dirimu sendiri lagi. Oke, Chu Hen menganggupkan kepalanya dan berkata, saya akan membantu Anda mengekstrak segil ini. N. Selanjutnya, Chu Hen mengambil batu itu dari tangan Luo Mengshang, dan gumpalan teruyuan yang kuat dipisahkan dari tubuhnya dan menyuntikannya ke dalam batu. Berdengung. Dalam sekejap, fluktuasi energi yang gelisah dilepaskan dari batu itu. Pola di permukaan dengan cepat menyala, dan aliran udara di dalam ruangan menjadi sangat kacau. Ruangan itu sedikit bergetar, dan tanda perak seukuran kepalan tangan terpisah dari batu. Rune perak memancarkan energi yang sangat mengembirakan dan gelisah. Chu Hen dengan hati-hati mengendalikan Rune yang tampak seperti sepasang ikan yang bermain satu sama lain dan memindahkannya ke dahi Luo Mengshang. Angin dingin yang menusuk menyebabkan rambut panjang indah Luo Mengshang berkibar tertiup angin. Besiaplah untuk memadukan Rune, Chu Hen mengingatkannya. Luo Mengshang mengangguk, dan Yuan sejati yang kuat meluap dari Yuan dan di tubuhnya, menutupi tubuhnya seperti lapisan kain kasa tipis. Berdengung. Di bawah kendali Chu Hen, Rune dengan cepat menyusut ketika mendekati dahi Luo Mengshang. Dalam sekejap mata, Rune dari Rune berubah menjadi seukuran kuku, dan kemudian diintegrasikan ke dalam ruang di antara alis Luo Mengshang. Ketika Rune perak dari Rune menyatu dengan Yuan sejati, ada jejak riak di udara. Yuan sejati yang menutupi tubuhnya jelas jauh lebih kacau, dan ruang di antara alis Luo Mengshang tampak berkedip, menambahkan sedikit kesucian dan keindahan baginya. Proses peleburan Rune sangat lancar. Hanya dalam beberapa detik, aura Luo Mengshang menjadi stabil, dan cahaya perak di antara alisnya juga menghilang dan bersembunyi. Sementara itu, batu di tangan Chu Hen sudah menjadi redup dan menjadi batu biasa. Bagaimana itu? Bisakah kamu mengontrol kekuatan Rune ini? Chu Hen bertanya. Luo Mengshang mengangguk ringan. Iya, tidak masalah. Itu bagus. Apakah kamu berencana untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar SWOT manual dalam sebulan? Aku belum memikirkannya. Saya akan lihat. Jawab Chu Hen tanpa ragu-ragu. Sedikit kewaspadaan muncul di mata Luo Mengshang. Pada saat itu, hampir semua jenius terbaik di provinsi ini akan berkumpul di sana. Jika Anda ingin berpartisipasi, jangan bersaing dengan yang lain. Dibandingkan sebelumnya, Luo Mengshang tampaknya tidak lagi menyembunyikan kekhawatirannya terhadap Chu Hen. Lapisan kertas tipis di antara mereka berdua telah tertusuk, dan perasaan masing-masing secara bertahap akan diterima oleh pihak lain. Ketika Chu Hen kembali ke kamarnya, Mu Feng sudah pergi. Tidak ada keraguan bahwa pada saat ini, hati Chu Hen santai dan bahagia. Namun, ketika dia memikirkan tentang monster menakutkan yang bisa mengamuk kapan saja yang tersembunyi di dalam tubuhnya, dia langsung merasa jauh lebih berat. Pada titik ini, dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Segera, Chu Hen duduk di tempat tidur. Sambil berpikir, bola cahaya kemasan muncul di telapak tangannya. Dengan lambayan lembut telapak tangannya, bola cahaya itu terbang dan melayang di depannya. Di dalam bola cahaya yang seringan kain kasa, sebuah tanda emas bersinar dengan kilau berkilau. Penampilan rune itu mirip dengan dua sayap kecil. Setelah diperiksa lebih dekat, terlihat ada garis-garis hitam halus di sayap. Sigil roh surgawi empat sisi. Untuk mendapatkan sigil ini tidaklah mudah, dan menyebabkan serangkaian pertempuran yang intens. Namun, pada akhirnya tetap jatuh ke tangan Chu Hen. berdengung. Pada saat berikutnya, True Origin yang melonjak dilepaskan dari tubuh Chu Hen, dan seberkas cahaya melintas di antara alisnya. Di bawah bimbingan kekuatan hisap yang tak terlihat, sigil roh surgawi menyapu dahi Chu Hen. Rune sigil itu menyusut dengan cepat, dan dalam sekejap mata, itu berubah dari seukuran kepalan tangan menjadi seukuran kuku. Segera setelah itu, sepertinya ada pola aneh yang tergambar di antara alis Chu Hen. Itu sama mempesonannya dengan awan api emas. Merasakan True Origin yang gelisah di tubuhnya, Chu Hen mulai menenangkan napasnya. Mengintegrasikan sigil ke dalam tubuhnya bukanlah tugas yang sulit. Kesulitan sebenarnya adalah dalam mengendalikan dan menguasai kekuatan sigil. Sama seperti ketika Chu Hen pertama kali menggunakan sigil api, sigil air, sigil embun beku, dan sebagainya. Saat pertama kali menggunakan kekuatan sigil tersebut, dia sangat menderita. Berapa kali dia dikirim terbang dengan kekuatan sigil tidak terhitung. Saat itu, di prefektur Tensei, bahkan rumahnya hampir dirobohkan. Selain itu, kekuatan yang terkandung dalam sigil roh surgawi ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan sigil biasa. Oleh karena itu, Chu Hen baru menyelesaikan langkah pertama. Jika dia ingin berhasil mengoperasikan sigil roh surgawi, dia perlu menghabiskan banyak waktu. Chu Hen tidak berencana untuk mulai mengendalikan kekuatan sigil itu sekarang. 489. Integrasi segel kutukan roh surgawi yang berhasil dianggap telah menyelesaikan langkah pertama. Jika dia ingin menggunakan kekuatan segel kutukan dengan terampil, itu akan memakan banyak waktu. Segera setelah itu, telapak tangan Chu Hen bergerak, dan benda lain muncul di tangannya. Benda ini adalah sepotong pelat tembaga yang bersinar dengan cahaya kemasan. Pada pelat tembaga, terdapat garis-garis halus dan aneh yang mengalir, indah dan jernih, seterang cermin, dan terlihat sangat luar biasa. Pelat tembaga ini adalah benda yang meledak entah dari mana setelah kekacauan yang terjadi di istana bawah tanah tempat kaisar ular bersisik putih di segel. Jika bukan karena deteksi tajam mata iblis Chu Hen, dia tidak akan menemukan pelat tembaga ini. Sesuatu yang bisa terpelihara dengan baik di bawah guncangan hebat pada saat itu jelas bukan hal yang biasa. Chu Hen dengan hati-hati mengamati pelat tembaga di depannya. Pola halus dan halus itu seperti tanaman merambat yang aneh dan jimat misterius. Segera, Chu Hen memisahkan segumpal esensi sejati dan menyuntikkannya ke dalam pelat tembaga. Namun, begitu esensi sejati menyatu ke dalamnya, ia seperti lembu tanah liat memasuki laut dan langsung ditelan hingga bersih. Ini. Apakah kekuatannya tidak cukup? Chu Hen bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian esensi sejati yang lebih kuat dan agung muncul dari tubuhnya dan dituangkan ke dalam pelat tembaga. Namun hasilnya tetap sama, dan masih belum ada reaksi. Selanjutnya, Chu Hen mengintegrasikan kekuatan kekacauan dan kekuatan mata iblis ke dalamnya. Tapi itu masih sama seperti sebelumnya. Tidak peduli bagaimana Chu Hen menyuntikkan kekuatan ke dalamnya, pelat tembaga itu seperti lubang hitam, dan kekuatan energi yang masuk ke dalamnya langsung ditelan. Setelah mencoba berkali-kali tetapi tidak berhasil, Chu Hen merasa sedikit putus asa. Hal aneh apa ini? Dengan puncaknya sendiri dari alam penusuk void tingkat ketiga, dekat dengan basis budidaya tingkat keempat, dia bahkan tidak dapat menimbulkan sedikit pun riak. Tunggu, mungkinkah? Chu Hen menepuk kepalanya dan tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya dingin, lalu energi reiki yang melonjak menyebar dari istana niwan, dan cahaya kemasan pucat mengalir ke pelat tembaga seperti aliran jernih. Berdengung. Pada saat berikutnya, potongan tembaga, yang selama ini tidak bergerak, tiba-tiba melepaskan gelombang fluktuasi energi yang aneh. Cahaya cemerlang muncul dari dalam, dan jimat misterius yang menutupi permukaannya mengalir seperti sulur cahaya, terang dan indah, seperti pancaran bintang. Itu efektif. Hati Chu Hen berbinar, dan ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di wajahnya. Baru saja, ketika dia memikirkannya, kemunculan pelat tembaga di area tersegel pasti ada hubungannya dengan senior Sifengzi. Adapun Sifengzi, dia adalah master tato tingkat bumi. Oleh karena itu, ini terkait dengan energi Reiki dan bukan Yuan sejati. Berdengung. Tembaga cerah bersinar dengan kilau yang mempesona. Seolah-olah semacam harta karun yang telah lama terdiam langsung diaktifkan. Seiring dengan kecemerlangan yang terang, di bawah tatapan heran Chu Hen, pola cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pelat tembaga. Ini. Chu Hen menjadi semakin terkejut. Hanya dalam beberapa kedipan mata, tirai cahaya cemerlang segera melayang di depan Chu Hen, dan banyak jimat rahasia muncul di depan Chu Hen. Ruangan luas itu terang-benderang, mewah dan mempesona. Ternyata itu adalah jimat. Sebenarnya ada ribuan jimat. Namun, yang membuat Chu Hen semakin tercengang adalah dari beberapa ribu rune di depannya, yang dia kenali dapat dihitung dengan jarinya. Jimat yang dipelajari Chu Hen dari pantombel adalah warisan yang ditinggalkan oleh Lei Huan, Patriark pertama kota Seinbel. Sebagai seorang ahli tato spiritual, Lei Huan telah menguasai lebih dari 10 ribu jimat. Namun, di antara puluhan ribu jimat yang diketahui Chu Hen, hanya sedikit yang ada di jimat di depannya. Dilihat dari struktur aneh dan kompleksitas jimat-jimat ini, jelas bahwa jimat-jimat itu lebih dari apa yang diketahui Chu Hen di masa lalu. Sepertinya ini mungkin buku-buku kuno yang ditinggalkan oleh senior Shifeng Xi. Segera, Chu Hen sekali lagi menembus pelat tembaga dengan persepsi energi Reiki. Kemudian, rangkaian jimat yang melayang di depannya mulai berubah secara mengejutkan. Jimat-jimat ini mulai mengatur diri mereka sendiri dengan cara yang agak teratur. Dalam sekejap, formasi jimat muncul di depan Chu Hen. Formasi ini terdiri dari lebih dari seribu jimat yang disusun secara tertib. Pola cahaya berpotongan satu sama lain, seperti formasi kuno dan misterius. Cahayanya menyilaukan, dan rune yang indah itu seperti bintang di alam semesta yang luas. Penglihatan Chu Hen sepertinya terbuka dalam sekejap. Formasi yang tampak biasa ini sepertinya memiliki jenis sihir khusus, menarik perhatian Chu Hen dan menggabungkannya dengannya. Kemudian, pelat tembaga sekali lagi mengeluarkan fluktuasi kekuatan yang tidak jelas. Selanjutnya, susunan formasi jimat di depannya terganggu, namun tak lama kemudian semua jenis jimat mulai ditata ulang, dan formasi jimat kedua muncul di depan Chu Hen. Kemudian, jimat di depan Chu Hen terus berubah, seperti kupu-kupu spiritual berwarna-warni, satu demi satu formasi jimat demi satu. Itu benar-benar tidak dapat diprediksi, menyebabkan mata Chu Hen menjadi silau. Sampai formasi jimat terakhir selesai, semua jimat dengan cepat berkumpul di pelat tembaga seperti sekawanan kupu-kupu yang kembali ke sarangnya. Fiu! Chu Hen menghela napas lega. Pemandangan yang baru saja muncul di hadapannya bisa dikatakan membuka mata. Dia tidak pernah menyangka bahwa beberapa jimat bisa diatur seperti ini. Namun, karena dia tidak mengetahui sebagian besar jimat tersebut, sulit bagi Chu Hen untuk menilai klasifikasi dan efek jimat ini. Jelas sekali, pelat tembaga ini berisi jimat kuat yang dikuasai oleh senior Sifeng Si. Harta karun. Itu benar-benar sebuah harta karun. Tangan Chu Hen yang memegang pelat tembaga itu mengencang. Jika berita tentang hal ini tersebar, dia takut dia pasti akan diburu oleh semua ahli jimat di provinsi tersebut. Catatan jimat yang ditinggalkan oleh Master Jimat Duniawi sudah cukup untuk membuat provinsi seratus negara yang luas memperjuangkannya, dan darah akan mengalir seperti sungai. Namun, pada saat yang sama, saat hati Chu Hen terasa berat, dia lebih bersemangat. Ini adalah buku warisan dari Master Jimat Duniawi. Bagi Chu Hen, yang juga seorang ahli jimat, itu adalah harta karun yang hanya bisa dia impikan untuk didapatkan. Namun, yang menyebabkan Chu Hen berada dalam dilema adalah dia hanya bisa mengenali beberapa rune dari sebelumnya. Jika dia ingin menyusun jimat, hal pertama yang harus dia lakukan adalah mempelajari jimat tersebut. Sama seperti menulis, jika ingin menyelesaikan kalimat yang lancar, hal pertama yang harus dia lakukan adalah mempelajari kata-kata dan ungkapan tersebut. Kalimat yang halus membutuhkan kecocokan kata. Pembentukan teknik jimat juga membutuhkan penataan yang benar pada setiap jimat. Tentu saja, ini hanyalah metafora. Jimat adalah jimat, dan masih ada perbedaan besar di antara keduanya. Jika Cuhan ingin memahami arti dari jimat itu, kekuatan macam apa yang dikandungnya? Ada pun kekuatan macam apa yang dikandungnya. Ada dua cara. Metode pertama membutuhkan seseorang untuk mengajarinya. Cara kedua adalah mencobanya satu per satu, memadatkan jimat satu per satu, dan menguji atributnya. Cara pertama jelas tidak akan berhasil. Bagaimanapun, Cuhan hanyalah master talismen tingkat lanjut kelas 9. Jika dia tiba-tiba mengeluarkan begitu banyak jimat yang rumit dan kuat untuk ditanyakan kepada orang lain, sulit untuk menjamin bahwa hal itu tidak akan menimbulkan kecurigaan. Dalam hal ini, hanya tersisa metode kedua. Padatkan jimat satu per satu, dan uji atribut kekuatan di dalamnya. Ini jelas merupakan metode paling sederhana dan paling bodoh, dan akan sulit diselesaikan tanpa kesabaran. Untungnya, Cuhan selalu menjadi orang yang sabar. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Setelah memilah pikirannya, Cuhan sekali lagi menyuntikkan energi reiki ke pelat tembaga. Berdengung. Serangkaian jimat yang mempesona seperti kupu-kupu ringan keluar dari pelat tembaga sekali lagi. Melihat jimat yang mempesona di depannya, Cuhan menegakkan postur tubuhnya, dan tatapannya yang membarat tertuju pada jimat pertama. Segera, energi reiki yang melonjak dimobilisasi. Jimat aneh mulai mengembun dan muncul di antara jari-jari Cuhan. Itu stabil, dengan huk dan pukulan horizontal, berani dan kuat, dan cukup mengesankan. Setelah sekitar setengah cangkir waktu minum teh, jimat pertama muncul di udara, namun di mata Cuhan, bisa dikatakan sempurna. Cuhan menggunakan hatinya untuk merasakan bahwa gelombang yang dipancarkan jimat itu lebih gelisah, dan samar-samar dia bisa melihat jejak pola petir perak berkedip di atasnya. Jelas sekali bahwa ini adalah jimat yang berhubungan dengan kekuatan petir. Jadi begitu, Cuhan dengan hati-hati merasakan atribut jimat itu, dan mengingatnya. Kemudian, dia membubarkan jimat pertama, dan mulai memadatkan jimat kedua. Waktu berlalu, dan jimat misterius satu demi satu muncul di antara jari-jari Cuhan. Karena Cuhan memiliki fondasi yang sangat stabil, hal semacam ini yang tampaknya sulit bagi orang lain, relatif mudah baginya. 490. Pagi-pagi. Saat malam memudar, sinar suci matahari pagi menyinari bumi. Di bawah naungan sinar matahari pagi, pavilion pedang surgawi bersinar terang. Puncak yang megah menembus awan seperti pedang tajam, menunjukkan kekuatan untuk menghubungkan langit. Langit belum sepenuhnya cerah, namun berbagai tempat latihan di pavilion pedang surgawi sudah dipenuhi oleh murid-murid muda yang tak terhitung jumlahnya yang bangun pagi untuk berlatih. Energi pedang bertahan seperti pelangi surgawi, seperti cahaya yang mengalir. Raungan yang dalam terdengar seperti auman harimau, seperti tanah longsor. Hanya ada satu bulan tersisa sampai pertemuan besar hukum pedang. Semua orang jenius sedang membuat persiapan yang matang untuk hari yang akan datang. Ketika awan kemerahan lembut menyinari kamar Cuhan dari jendela, sebuah rune yang berkedip-kedip dengan cahaya lembut pecah di ujung jari Cuhan dan berubah menjadi pecahan es yang memenuhi langit. Menghela nafas panjang, Cuhan mengusap pelipisnya yang sedikit bengkak. Matanya dipenuhi kelelahan. Pelat tembaga mengkilap ditempatkan di samping, memancarkan kilau lembut. Setelah sepanjang malam, Cuhan telah memadatkan total sepuluh rune dan mencatat atributnya. Jelas sekali bahwa Cuhan tidak puas dengan hasil ini. Pada awalnya, momentum Cuhan seperti pelangi, dan dia memadatkan empat hingga lima rune berturut-turut. Namun, semakin jauh dia melangkah, semakin sulit jadinya. Dia tidak hanya menghabiskan banyak waktu, tetapi energi reiki juga dikonsumsi dengan sangat cepat. Tentu saja, Cuhan juga tahu alasannya. Pencapaiannya dalam seni rune hanya pada tingkat master rune kelas 9, dan buku-buku rune yang ditinggalkan si Fengzi semuanya adalah rune tingkat sangat tinggi. Agar Cuhan dapat menyingkat sepuluh rune dalam satu malam, itu sudah merupakan hasil yang sangat mengesankan di mata orang biasa. Saya masih terlalu ambisius. Cuhan bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah melakukan kesalahan yang sangat umum. Dia terlalu cemas, dan keuntungannya tidak menutupi kerugiannya. Jelas bahwa masih banyak teknik rune yang dia pelajari dari kepala klan Lei Huan yang belum dia kuasai. Jika dia ingin langsung melewati level ini dan melompat ke level master pola bumi. Ini sungguh tidak realistis. Senyuman masam muncul di wajah Cuhan. Setelah hening beberapa saat, Cuhan untuk sementara menyingkirkan pelat tembaga itu. Matanya yang lelah sekali lagi bersinar karena tekat. Saya akan menerobos ke tingkat ahli tato spiritual terlebih dahulu dan menguasai keterampilan rune Lei Huan. Lalu, Cuhan berkemas dan bersiap untuk pergi. Sekte Seribu Bangau. Puncak langit segudang. Pekikan. Teriakan burung ganas yang nyaring dan berapi api bergema di langit dan bumi, dan ia menyapu pegunungan dan sungai ke segala arah. Awan menari-nari di langit biru, dan angin kencang mulai bertiup. Gelombang ki yang kuat dan sangat dingin menyebar ke segala arah. Semua murid dari Sekte Seribu Bangau mengangkat kepala dan melihat ke atas. Mereka melihat bayangan merah menyala melintasi langit dari jauh, dan menyapu langit dengan kekuatan angin puyuh. Bagaimana situasinya? Aku tidak tahu. Mungkinkah orang-orang dari pavilion pedang surgawi? Yang pertama memasuki bidang penglihatan mereka adalah seekor burung merah menyala yang megah dan mengesankan. Seluruh tubuh burung itu diselimuti api merah, dan ketika ia melebarkan sayapnya yang besar, lebarnya lebih dari 100 meter. Selain itu, gelombang ki yang kuat menyapu sekeliling. Yang paling mengejutkan adalah burung itu sebenarnya memiliki dua kepala. Itu sangat mendominasi dan jahat. Itu adalah flamingo berkepala kembar, raja binatang kelas 5. Sebuah suara samar muncul dari kerumunan di bawah. Dalam sekejap mata, flamingo berkepala kembar telah tiba di langit di atas alun-alun di depan miriat skype. Setelah itu, sesosok tubuh kurus berpakaian hitam turun dari punggung burung itu dan turun dengan kuat di tengah alun-alun. Dia berusia sekitar 30 tahun, dan dia memiliki pandangan yang tajam. Meski auranya tertahan, dia tetap memancarkan aura tajam seperti pedang. Siapa yang datang mengunjungi sekte seribu bangau milikku? Tepat pada saat ini, beberapa sosok dengan aura tebal berjalan keluar dari aula utama miriat skypeak. Saya Luo Seng dari pavilion pedang surgawi. Saya datang mengunjungi master sekte dari sekte seribu bangau atas perintah master pavilion. Hahaha, jadi itu tamu-tamu terhormat pavilion pedang surgawi. Kami sudah menunggu lama sekali. Bersamaan dengan gelombang tawa yang hangat, seorang pria parubaya dengan sikap luar biasa keluar dari aula utama. Pria parubaya itu memiliki sikap yang bermartabat, alis yang memanjang hingga ke pelipisnya, sepasang mata cerah yang mempesona seperti bintang, dan setiap gerakan yang dia lakukan memancarkan aura mengesankan dari master sekte yang memegang otoritas. Salam, Tuan Guru Sekte. Para murid dari sekte seribu bangau membungku hormat. Di sisi lain, pria berpakaian hitam bernama Luo Seng maju beberapa langkah, menangkupkan tinjunya, dan membungku hormat. Saya Luo Seng. Salam Master Sekte Ki Zhang. Ki Zhang. Nama Master Sekte seribu bangau. Ki Zhang menyeringai, mengangkat tangannya, dan berkata, tidak perlu bersikap sopan. Terima kasih, Master Sekte. Luo Seng mengangguk, lalu dia menarik undangan dengan pinggiran emas dan menyerahkannya kepada Ki Zhang dengan kedua tangannya. Ini adalah undangan kepertemuan besar Kitab Suci Pedang. Kami akan menunggu kalian semua di pavilion pedang surgawi sebulan dari sekarang. Setelah itu, seorang tetua dari sekte seribu bangau menerima undangan dari Luo Seng dan menyerahkannya kepada Ki Zhang. Yang terakhir membuka undangan itu, melihatnya sekilas, lalu mengatupkan kedua telapak tangannya. Saya sudah menerima undangannya. Tolong sampaikan ke pavilion mastermu. Sekte seribu bangau pasti akan hadir. Terima kasih, Master Sekte Ki Zhang. Saya punya masalah lain. Berbicara. Pertemuan besar Kitab Suci Pedang sudah dekat. Saya harap Master Sekte Ki Zhang dapat mengirimkan daftar murid yang berpartisipasi ke sekte kami dalam waktu 20 hari. Oh, Ki Zhang sedikit terkejut. Di sisi lain, Tetua Agung, Duan Kingshan, bertanya. Mengapa perlu ada daftar tahun ini? Tetua Agung Duan, pertemuan besar Kitab Suci Pedang Sekte kami tahun ini akan dilaksanakan dalam format eliminasi. Karena kenyataan bahwa ada banyak jenius yang berpartisipasi di masa lalu, babak penyisihan akan dilakukan di berbagai bidang. Oleh karena itu, kami perlu menggunakan daftar berbagai sekte dan kekuatan untuk mengumpulkan hasilnya. Luo Seng menjawab. Jadi begitu. Ki Zhang mengangguk. Pada tahun-tahun sebelumnya, persaingan memang lebih kacau karena jumlah orang yang banyak. Akibatnya, kompetisi memakan waktu terlalu lama. Pavilion Mastermu sangat perhatian. Kami akan mengirimkan daftar nama kepada Anda sebelum waktu yang ditentukan. Terima kasih, pemimpin sekte. Karena undangan sudah terkirim, saya pamit dulu. Tidak mudah bagimu untuk datang ke sini. Mengapa kamu tidak beristirahat di sini selama dua hari dan biarkan kami menunjukkan keramahan kami? Saya terkesan dengan keramah-tamahan sekte guru. Namun, saya masih memiliki beberapa undangan yang belum saya kirimkan, jadi saya menghargai niat baik guru sekte. Luo Seng berkata dengan sangat sopan. Ki Zhang mengangguk. Karena kamu masih memiliki misi, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Hati-hati di jalan. Kemudian, Luo Seng melangkah ke udara dan mendarat di belakang flamingo berkepala kembar. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan keras, pavilion pedang surgawi menyambut semuanya. Memekik. Setelah itu, flamingo berkepala kembar mengeluarkan teriakan yang menggetarkan dan menyebabkan gelombang-gelombang panas sebelum menghilang ke cakrawala di bawah kendali Luo Seng. Begitu Luo Seng pergi, seluruh sekte seribu bango dipenuhi dengan suara riuh. Pertemuan akbar kitab suci pedang akhirnya akan dimulai. Aku sudah menunggu hari ini. Apa yang kamu tunggu? Dengan kekuatanmu, itu hanya formalitas. Tepatnya, itu semua tergantung pada kita, murid inti. Kakak senior kita Wu Yuan jelas merupakan kandidat kuat untuk menjadi juara. Dia mungkin akan bertemu dengan tuan muda Sue dari sekte Asura, Sue He. Pertarungan akan segera tiba pada akhirnya. Pertemuan akbar kitab suci pedang. Ini adalah peristiwa besar yang dinantikan oleh seluruh provinsi. Itu adalah pertarungan antara para jenius terbaik dari berbagai sekte dan kekuatan, dan itu adalah pertarungan untuk membuat nama mereka terkenal. Selain itu, merupakan aturan untuk menguji kekuatan keseluruhan dari berbagai sekte dan klan. Pemimpin sekte Seribu Bangao, Qi Zhang, menatap kekejauhan sementara matanya yang mempesona mengungkapkan sedikit makna yang tak terlukiskan. Langit luas tampak tenang, namun sebenarnya tertutup lautan awan. Kenapa aku terus merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi selama Grand Mid tahun ini? Terima kasih. 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 Terima kasih.